dan kegiatan endowment peduli, yaitu penggalangan donasi yang diperuntukkan untuk membantu saudara kita yang terdampak pandemi COVID. Saya mengajak Bapak Ibu Akang Teteh untuk bergerak dalam menebarkan kebaikan melalui donasi. Bapak Ibu Akang Teteh dapat berpartisipasi dengan memberikan donasi berupa uang tunai, tabung oksigen, obat-obatan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan endowment ini akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021. Jadi mari bantu saudara-saudara kita dengan turut serta dalam berdonasi. Baik, agar acara alumni gathering ini berjalan dengan lancar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan Mars Telkom University. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dan laporan kegiatan dari Bapak Ahmad Trihanuranto. kepada Pak Ate kami persilahkan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih, Mbak Dibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam melindungan Allah SWT dan selalu ditimpahkan kesehatan dan kebahagiaan semuanya. hadirin yang saya hormati khususnya adik-adik mahasiswa dan juga rekan-rekan alumni dan yang saya hormati sudah hadir. Dekan Fakultas Teknik Elektro, Bambang Setiaan Groho, kemudian juga Pak Prodi Informatika, Pak Erwin Budi Setiawan. Terima kasih untuk gadirannya. Jadi menyampaikan kembali bahwa event atau acara siang ini adalah acara yang insya Allah akan kita selalu selenggarakan secara rutin. Yang tujuannya adalah yang pertama adalah institusi atau TELU selalu berdivisa bersilaturahim dengan para alumni-nya dari seluruh kalangan yang saat ini jumlahnya sudah mendekati angka 60 ribu. Jadi angka yang cukup besar untuk ini. Namun demikian pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mohon izin untuk kita menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa sejenak untuk mendoakan teman-teman alumni yang sudah mendahuli kita, dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, khususnya karena bagian dari yang mendapatkan ujian atau mendapatkan musibah COVID-19. Setidaknya di tahun ini sudah hampir 40 alumni TELKOM University yang mendahuli kita sekalian. Mohon izin untuk rekan-rekan sekalian yang hadir pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala selama 10 detik. Kita doakan teman-teman alumni kita. Terima kasih dan insya Allah para alumni yang sudah mendahuli kita mendapatkan tempat yang mulia di sisi Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dan kita semua yang masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan di dunia ini akan terus berkarya. Salah satunya adalah melalui event ini adalah event alumni sharing, maksudnya terkait dengan entrepreneurship. Jadi kami di CAE atau CDC dulu terus hanya CDC yang dulu adalah selalu berkomitmen untuk terus memberikan informasi atau memberikan peluang-peluang kepada khususnya adik-adik mahasiswa tingkat akhir untuk merintis jalan. Jadi tidak semuanya posisi adalah sebagai seorang staff atau seorang pegawai, tetapi oportunitas yang besar khususnya di era pandemi ini adalah mulailah teman-teman semua merintis sebagai seorang entrepreneur. Dan ini adalah oportunitas yang besar meskipun secara global sendiri, secara nasional, Indonesia sendiri saat ini masih ketinggalan jauh dari Survei Global Entrepreneurship Index tahun 2019. Kalau tidak salah, kita masih di posisi 75 dari 137 negara yang disurvey. Itu artinya terkait persis adalah entrepreneurship ini dengan masalah welfare atau kesejahteraan suatu bangsa. Oleh karena itu, semangat untuk entrepreneurship ini menjadi sesuatu yang harus dimiliki oleh teman-teman calon alumni. Dan Alhamdulillah pada siang hari ini sudah hadir dan berkenan insya Allah akan memberikan sharing dua alumni terbaik kita. Yang pertama adalah Mas Iman Ahmad dari FTE Angkatan 2007 dan Mas Sidik Ayis Informatika Angkatan 2010. Jadi terima kasih Mas Iman dan Mas Sidik yang sudah berkenan ini. Dua orang alumni ini saya sudah sangat kenal secara pribadi, sudah kenal baik beberapa kali berinteraksi dan ngobrol dengan beliau. Dan insya Allah saya menjadi saksi bahwa dua orang ini adalah entrepreneurship yang tangguh. Jadi tidak semata-mata bikin sesuatu, terus kemudian ini, tapi mereka sudah terbiasa menghadapi berbagai macam ujian dalam proses ini. Jadi secara umum, kalau kita bicara entrepreneurship, kata kuncinya kreativitas dan inovasi. Dan dua orang ini sudah buktikan, dua orang kakak kelas kalian ini sudah buktikan mempunyai talenta yang cukup bagus untuk itu. Sehingga kita harapkan event siang hari ini menjadi inspiring, sekaligus menjadi knowledge sharing bagi teman-teman, khususnya mahasiswa tingkat akhir yang sebentar lagi akan lulus dan siap untuk mempunyai jiwa-jiwa entrepreneurship. Dan yakinlah bahwa entrepreneurship itu bukan semata-mata untuk jadi pengusaha atau jadi perwirausaha, tapi juga dimanapun diperlukan. Mau bekerja sebagai staff pun, kalau staff mempunyai jiwa entrepreneurship yang tangguh, insya Allah akan lebih sukses. Tapi yang lebih kita harapkan lagi, teman-teman juga akan seperti Mas Siddiq maupun Mas Iman, akan membuka peluang kerja yang luas bagi teman-temannya yang lain dan memberikan manfaat yang besar bagi sesama. Mungkin itu yang saya sampaikan sebagai pengantar untuk kegiatan siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi ke Mas Iman dan Mas Siddiq yang sudah meluangkan waktu untuk berkenan hadir siang hari ini dan selamat untuk mengikuti dan berdiskusi dengan baik dengan Mas Iman dan Mas Siddiq. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak H.T. atas sambutannya. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Dekan Fakultas Teknik Elektro, Bapak Bambang Setia Nugroho. Kepada Pak Bambang, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Dika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Beri syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberi sempatan untuk bisa hadir di acara ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih itu saja kepada Pak Atehan Uranto. Saya kira ini acara yang baik sekali dan rutin. Saya suka antusias kalau misalkan ada acara tentang entrepreneurship. Karena terus terang, saya juga ingin belajar juga dari teman-teman semua yang memberikan sharing di sini. Kemudian juga saya ucapkan, Pak Erwin tadi ada ya? Pak Erwin juga. Dan saya, selamat datang. Kemudian tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Pak Iman atau Mas Iman dan juga Mas Siddiq. Saya suka bangga kalau misalkan ada alumni, kemudian sukses dan mau sharing di rekan-rekannya ke adik-adiknya. Itu luar biasa menurut saya kontribusi yang kita tunggu dari semua alumni bagi kampus ini. Terus terang, kalau kita bicara entrepreneurship, Memang tadi Pak Ateh sudah singgung bahwa Indonesia termasuk yang belum bagus tingkat entrepreneurship-nya di kategori dunia. Padahal kalau kita lihat, di zaman sekarang itu kayaknya entrepreneurship itu lebih pada menyelesaikan masalah. Mestinya kalau semakin banyak masalah, semakin banyak entrepreneur-entrepreneur yang muncul harusnya. Kalau kita jarang sekali muncul entrepreneur di Indonesia, kita mungkin bertanya-tanya, apa di Indonesia sudah tidak ada masalah? Kayaknya sih enggak ya. Masalah pasti banyak di kita. Mungkin kita perlu meninjau. Nah ini bagi kami ya, sebagai edukator di kampus, tentu saja ini jadi bahan renungan. Kita jelas-jelas tahu bahwa di Indonesia itu masalah itu paling banyak. Semua unicorn yang bagus-bagus itu pasti menyelesaikan masalah. Dan masalahnya bukan masalah ecek-ecek. Semua unicorn pasti masalah-masalah yang besar yang dia selesaikan. Semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin besar pula perusahaan yang jalan. Dan semakin langgeng perusahaan itu berkiprah. Karena dia betul-betul mengatasi problem di kita. Kita sebagai kampus engineering, itu kan harusnya clear bahwa kita itu engineer. Engineer itu adalah problem solution. Jadi kita menyelesaikan masalah. Artinya ini sebetulnya sudah satu langkah. Satu langkah menuju entrepreneur. Jadi istilahnya harusnya kita itu menjadi calon-calon entrepreneur semua. Adik-adik semua, mahasiswa di sini, harus lihat bahwa kita ini calon engineer. Calon engineer itu berarti penyelesaian masalah. Kalau kita penyelesaian masalah, berarti kita sudah satu langkah menuju entrepreneurship. Tapi memang langkah menuju ke sana perlu pelajaran baru. Dan saya kira kalau kita bicara entrepreneurship, bukan dari buku. Mungkin kita dapatnya. Kita harus bergaul dengan para entrepreneur juga. Harus sering mendengar juga pengalaman-pengalaman para entrepreneur. Environment itu kita mau bangun di kampus ini. Dukungan dari banyak unit, termasuk dari unitnya Pak Ate ini. Itu juga luar biasa, saya kira. Kita mengundang alumni, mengundang industri yang lain begitu ya. Untuk sharing, kemudian juga untuk membuka perusahaannya untuk magang dan seterusnya. Itu adalah upaya kita untuk membuat environment atau ekosistem entrepreneurship di kampus. Jadi saya kira ke depan memang mestinya para engineer ini bukan berhenti pada sebagai karyawan, karyawan tapi memupuk lebih lanjut. Satu langkah, satu step lebih tinggi begitu selain menyelesaikan problem, tapi juga masuk menuju ke entrepreneurship. Tadi sudah dijelaskan Pak Ate bahwa kuncinya adalah kreativitas dan inovasi. Tentu saja kreativitas dan inovasi itu muncul karena kita menyelesaikan masalah. Karena satu masalah tidak mesti diselesaikan dengan satu cara. Ada banyak cara dan itu butuh kreativitas, butuh inovasi. Nah itulah peran kita di sini. Jadi saya kira sharing sekarang ini luar biasa mahal bagi adik-adik harus lihat ini. Karena ini pengalaman panjang nih. Mas Iman tadi angkatan 2007, lulus mungkin 2011 ya Mas Iman ya. Jadi itu kan udah berapa lama tuh? Dan itu jatuh bangunnya segala macam itu mahal sekali ya. Nah teman-adik-adik bisa tinggal dengar aja tuh sharingnya seperti apa sih. Dan sekarang kondisi pandemi bagaimana mengatasinya itu menurut saya luar biasa ilmu yang luar biasa bermanfaat sekali ya bagi adik-adik semua. Jadi tolong simak betul sharing ini gitu ya. Bisa insya Allah mungkin akan memberikan manfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Iman, Mas Siddiq juga ya atas kesediaannya untuk memberikan ilmunya di sini. Kemudian saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Ate ya atas terselenggaranya acara ini. Jadi insya Allah nanti acara berikutnya kalau pas waktunya saya akan hadir terus Pak. Karena saya juga mau belajar nih. Terus terang kalau masalah entrepreneurship kita perlu belajar pada yang sudah praktisi. Itu aja mungkin dari saya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua ya. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir di acara ini. Dan mohon untuk menyimak dengan baik dan manfaatkan acara ini dengan menggali pengalaman seluas-luasnya. Demikian, Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb. Terima kasih Pak Bambang sambutannya. Baik, selanjutnya ke sesi berikutnya yaitu sesi foto. Untuk alang teteh, Bapak Ibu dapat bersiap mengaktifkan kameranya terlebih dahulu ya. Kami dari tim CAE akan melakukan pengambilan gambar. Ya, boleh ya dinyalakan dulu kameranya. Nanti akan saya berikan aba-aba. Oke, sudah nyala semua ya. Baik, saya beri aba-aba. Untuk layar pertama, satu, dua, tiga. Layar kedua, satu, dua, tiga. Dan layar ketiga, satu, dua, tiga. Baik, oke. Sesi foto sudah selesai. Oke, selanjutnya mari kita saksikan video profile dari The Group Business Solusindo. Dilanjut dengan video profile Inagri. Silahkan. Awal mulai tim kami. yang mendapatkan ide ini adalah melihat dua kondisi dari peternak dan petani yang ada di Indonesia yang pertama itu faktor eksternal dan faktor internal dari para petani dan peternak lokal itu sendiri faktor eksternal ini adalah melihat banyaknya produk-produk impor yang masuk ke negara kita kemudian harga bibit, harga kupuk yang tinggi, kemudian lagi adalah faktor bandar dan punggulat yang tidak manusia di dalam menghadiri produk para petani dan peternak lokal kita kemudian ada beberapa faktor lagi yang sangat mempengaruhi dalam perkembangan petani dan peternak itu sendiri yaitu faktor internal, faktor internal ini faktor lawasan untuk kemampuan pengetahuan mereka terkait peternakan dan petanian serta pasar sehingga nomor mereka itu sulit berkembang nah dari kedua faktor ini kami berpikir untuk membantu membuatkan sebuah marketplace dimana nanti para petani dan peternak itu bisa menjual produk dari petani dan peternak itu sendiri nah muncullah nama teatal mart, teatal mart ini adalah ternak tani mart atau toko peternak dan petani mart motivasi terbesar kami dalam membangun marketplace tetamak ini adalah ingin melihat senyum bahagia dari para petani dan peternak lokal di Indonesia saat mereka panin karena mereka bisa menjual produk mereka dengan harganya motivasi yang kedua yaitu memberikan kemudahan bagi masyarakat Indonesia dalam membeli produk tani dan ternak untuk kebutuhan sehari-hari dan motivasi yang ketiga tidak paling penting adalah ketahanan pangan dan ekonomi Indonesia yang kembali ke kejayaan pada dasarnya dalam membangun marketplace ini ada beberapa tantangan yang harus kita terhadap di antaranya koordinasi dengan ini kemudian bagaimana menentukan tampilan dan bagaimana cara kita menyelesaikan ini saya melenai seperti apa diisi lain tantangan berikutnya adalah karena masa pandemi dimana masa pandemi ini tidak diharapkan untuk berkerumun dan sebagainya sehingga kita dalam pengerjaan Indonesia remote dan itu memang sudah menjadi kebiasaan kami juga ke programmer dan team khususnya dalam menyelesaikan untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia mari bersama-sama kita membantu masalah-masalah yang ada di Indonesia lihatlah keliling kita lihatlah masalah-masalah yang ada pada mereka kemudian cari inovasi apa yang kita bisa buat dan tidak ada yang lain selain anak muda sekarang yang bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi selamat menikmati 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 baik selanjutnya kita akan masuk ke acara inti yaitu sharing session dengan tema saatnya menjadi generasi entrepreneur di era 2021 yang akan dipandu oleh moderator kita dengan Mas Fani Angga yang mana beliau merupakan digital content converter itu language dan merupakan alumni S1 ilmu komunikasi 2016 tanpa berlama-lama saya serahkan ke moderator Mas Fani silahkan Mas Fani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang semuanya perkenalkan seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Dibat tadi terima kasih atas perkenalannya nama saya Fani Angga biasa dipanggil Fani saya seorang alumni telekom University angkatan tahun 2016 yang mengambil jurusan ilmu komunikasi dan saat ini saya menjabat sebagai digital content converter di itu language yang terhormat jajaran dari telekom yang sejak awal telah hadir dan memberikan sambutan Bapak Ate Ahanuranto selaku Direktur Pengembangan Karir Alumni dan Endowment dari telekom yang kedua tadi ada Bapak Bambang Setia Nugroho selaku Dekan Fakultas Teknik Elektro telekom University yang tadi juga mungkin ada Bapak Erwin Budistiawan selaku dari Kaprodi Informatika saya ucapkan selamat siang dan selamat datang terlebih juga pada narasumber kita yang akan melakukan sharing session selamat siang kepada Mas Iman Ahmad Setiawan dan juga Mas Muhammad Siddiq Aziz mungkin teman-teman tadi sudah melihat bagaimana company profile yang berkaitan dengan sharing session kita pada siang hari ini tentunya kita akan mendapatkan banyak insight-insight baru tentunya untuk teman-teman semua yang ingin mengembangkan diri atau yang sudah mungkin memulai kiat-kiat entrepreneur-nya di masa sekarang ini tanpa berlama-lama lagi mungkin kita akan langsung masuk ke sharing session pertama kita bersama Mas Iman Ahmad Setiawan yang merupakan alumni dari Telkom University dengan jurusan Teknik Telekomunikasi Angkatan Tahun 2007 untuk beliau juga memulai karirnya selaku RF Engineer di tahun 2007 hingga 2009 di PT Maksima Cipta Integrasi selaku RF Engineer di PT Smartfriend di tahun 2009 hingga 2013 menjadi Manager Lapangan di PT Fluidic Energy di tahun 2013 hingga 2014 sempat menjabat sebagai laboran di Telkom University tahun 2014 hingga 2016 menjabat sebagai Direktur Utama dari PT Rumah Semudera Inovasi tahun 2018 hingga saat ini menjadi Direktur Utama dari PT di Group Business Solusindo di tahun 2017 hingga saat ini dan juga menjadi co-founder dari Teta Mart di tahun 2020 hingga saat ini untuk lebih lengkapnya mungkin Mas Iman, Mas Iman Ahmad Setiawan atau Mas Iman akan langsung menyampaikan presentasi dan juga sharing bersama kita untuk Mas Iman, waktu dan tempat saya persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh suara saya terdengar ya, Masya Allah ini saya terdengar ya, karena ketemu Pak Bambang lagi saya beliau itu wali kelas saya waktu ekstensi 2007 Masya Allah sampai 2009 wali kelas saya X1 wali kelas saya ekstensi, wali yang selalu terdengar kok ada Pak Bambang wali kelas saya, Masya Allah Masya Allah oke Bismillahirrahmanirrahim, saya perkenalkan terlebih dahulu nih saya Iman Ahmad Setiawan, nanti akan saya jelaskan secara detail terkait diri saya saya langsung saja memulai diskusinya kalau CV mungkin sudah disampaikan sedikit oleh teman-teman dari moderator tadi ya hari ini saya ingin menyelesaikan satu visi satu visi saya membangun sebuah ekosistem ekosistem entrepreneurship dan ekosistem sebuah pembangunan startup di Indonesia dan alhamdulillah puji syukur CAE memberikan izin saya untuk menjadi salah satu pemateri disini dan saya ucapkan terima kasih kepada Pak Atehan Nuranto beliau guru saya dalam beberapa hal yang memang salah satu dalam khusus endowment ini membuat saya tergugah juga disana dan sering ketemu, bukan sering ya, karena dari pandemi itu gak lagi ketemu lagi nih karena terakhir kita pernah ketemu di tempat kopi juga, kopi tell you disitu kemudian apa ya, saya juga ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman dari tim yang mengadakan acara ini oke, saya izinkan saya langsung mempresentasikan sedikit informasi, bukan mempresentasikan, sharing saja nah, saya akan masuk ke perkenalan sedikit kalau teman-teman ingin tahu terkait diri saya mungkin secara lengkap ini adalah data dari sekian usaha yang saya bangun dan ini tidak semua sukses ya, tidak semua sukses semua ini perjalanan dari tahun 2017 sampai 2021 dan ini dibangun hanya untuk menjadikan diri ini sebagian besar berapa ya untuk negeri, saya ingat gitu dia awalnya dengan bisnis yang namanya The Kantine mungkin teman-teman kenal The Kantine pertama kali direalisasikan kemudian diimplementasikan di kampus The Kantine University nah, ini yang menjadi sebuah akhirnya merempet kebanyak startup-startup yang lain atau usaha-usaha yang lain dan di saat ini juga saya membangun beberapa usaha atau membangun beberapa ekosistem startup yang sedang bersama rumah startup Indonesia seperti itu jadi memang kalau teman-teman tertarik untuk join di salah satu startup atau menjadi bagian dari sini ini dipersilahkan dan sangat terbuka di sini ada The Kantine, Berobat Plus RuangEvent.com akadpay.id ini fintech yang sedang saya bangun semoga bulan depan sudah rilis pernah rilis sebenarnya karena ini ditujukan untuk membuat sebuah fintech syariah dan ini gagal karena aturan OJK yang harus menyediakan 3 miliar dan disetorkan ke BI akhirnya nggak jalan lagi ini ada pajak ini pajak.id kalau teman-teman mau lihat harusnya masih ada nih The Kantine, AKP, dan pajak.id ini ada di playstore harusnya kemudian ini perusahaan saya yang ada di Medan PT-nya PT Jasa Antarmedan ini ada di sini kemudian ini Tertamat kalau Tertamat saya hanya pe-founder dan CEO-nya atau founder-nya malah dosen Tell You sebenarnya dosen Tell You dan memang saat ini masih dosen tetap juga di sana dan saya mendukung kegiatan ini sebenarnya gitu ini dosen Tell You yang punya marhani CEO-nya dan founder-nya saya hanya mendukung apa yang menjadi mimpi beliau kemudian saya sebagai jurut di PT The Group juga PT The Group Business Solusi Indo sebagai grup utama kemudian ini startup yang saya bangun namanya yukwisata.com ini kalau teman-teman mau lihat ada di yukwisata.com aja di situ kemudian ruangbimbingan.com ini rubik ruangbimbingan.com ada mangjahasa.com ini Amperamat bagi orang-orang Palembang atau mahasiswa yang dari Sungsel sebentar lagi akan rilis sebuah aplikasi mobile apps bernama Amperamat dan tujuannya adalah untuk memberikan sebuah alternatif belanja dari produk lokal khusus dari Sungsel kemudian ada Tata Express ini adalah jasa logistik yang saya miliki untuk mendeliver beberapa layanan atau produk yang dibangun kemudian ada coaching yuk teman-teman juga bisa kalau mau belajar dengan coach-coach di Indonesia ini sudah kolaborasi dengan ICF International Coach Federation di sini, internasional juga ini saham saya di sini cuma 15% tapi teman-teman bisa akses coachingyuk.com dan itu bisa belajar langsung dengan coach-coach di Indonesia dan sudah populer di sini itu COVID sebenarnya belum jalan 100% kemudian Yayasan kalau Yayasan ini saya sebagai pendiri sekaligus ketua Yayasan di sini ini membangun pesantren di Sungsel kemudian ada Kopikirlah ini sedang menunggu investor dari Jakarta kalau Kopikirlah ini kemudian ada ruangdonasi.com ini untuk mirip CAE nanti mungkin CAE akan berkolaborasi dengan startup saya yang pertama ruangdonasi.com dalam proses untuk pendapatan dan sebagainya dan ada Stik Bangsawan kemudian ada Indonesian Mart ada Rumah Starak Indonesia ini saya sebagai Direktur Pengembangan tapi kalau dalam legalitasnya saya Direktur Utama juga di sini kemudian ide lain saya punya Start Export Indo, Madu Cap Tani, Kopi Bangsawan BandungSnack.com ini kalau teman-teman mau beli snack bisa ke BandungSnack.com dan ini adalah kalau lihat dari logonya hampir-lihat dengan TLU ini adalah Fastport In teman-teman boleh cek di Playstore itu harusnya ada Fastport In ini ini tujuannya sangat besar untuk alumni tapi ternyata di alumni sudah ada MyFast di situ ya jadi mungkin nanti MyFast aja yang ongoing maksudnya diarahkan ke sana kalau Fastport ini nanti sedikit akan saya jelaskan tapi tujuannya baik sebenarnya itu sedikit tentang saya ada sedikit gallery ini berawal sedikit bisnis jualan snack biasa akhirnya saya punya BandungSnack.com yaitu untuk bisnis ini pengembangannya ya jadi pengembangannya kemudian di kantin ini ruang bimbingan saya sebagai pembina disuka disini pembina dan sudah berjalan bisnisnya ruangbimbingan.com ini salah satu programnya ada Rubik Tafis dan membuka di arah Bojong Soang ini Fastport In yang saya bilang tadi sebenarnya ini ada info Fast kemudian profil alumni tell you store Fast dan ini sudah saya presentasikan ke wakil dekan wakil dekan tiga ya Budida kalau nggak salah dan sudah saya presentasikan sudah saya ujikan bagaimana mahasiswa itu membeli pulsa dan sebagainya dan disini ada Fast Charity PPOB jadi beberapa kebutuhan mahasiswa tell you bisa dibantu disini nanti disini juga ada namanya Fast Charity Fast Charity ini tujuannya adalah mahasiswa tinggal info aja saya butuh pendanaan A gitu nanti maka para alumni yang memiliki aplikasi ini akan ada notifikasi oh ada si A nih alumni telekom dia butuh dana nih untuk pengembangan usahanya atau dia lagi sakit dan sebagainya disini ada tell you store dan Fast store kalau Fast store untuk alumni kalau ini untuk para mahasiswa yang memiliki usaha ini salah satu yang saya bangun bahkan aplikasi ini harusnya masih ada di play store cuman karena memang ada aturan dari BI dan sebagainya ini enggak 100% enggak jalan akhirnya saya hold dulu itulah segelintir usaha yang pernah saya bangun semoga dari gambaran ini para teman-teman semua yang ikut hadir disini mulai terbayang nih kira-kira saya mau usaha apa saya mau membangun startup apa nah itu tujuan saya jadi saya tidak milik tidak hanya satu dua atau tiga tapi lebih usaha yang saya ingin kerjakan karena ada alasan tertentu mengapa saya melakukan ini nah yang kedua mengapa harus membangun juga entrepreneur nih buat teman-teman semua rekan-rekan semua adek-adekku yang tersayang ini mengapa harus membangun juga entrepreneur karena quote satu ini pertama sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan banyak manfaat bagi orang lain jika teman-teman menjadi entrepreneur maka banyak manfaat atau banyak pahala yang akan teman-teman dapatkan dipastikan itu karena enggak cuman karyawannya tetapi mungkin suaminya karyawan anak-anaknya karyawan semua akan ikut merasa terbantu dan dengan menjadi pengusaha teman-teman akan menjadi salah satu bagian penting bahwasannya kemungkinan besar orang-orang yang akan mendoakan kita juga adalah dari karyawan-karyawan tadi ini quote spirit yang pertama yang kedua ini quote spirit yang memang saya buat bangunlah startupmu dan bukalah lapangan pekerjaan untuk orang lain kalau tidak orang lain yang akan membangun startup dan kamu akan berhadap ada lapangan kerja untuk nah ini kuncinya nih kuncinya jadi tinggal dipilih nih kalau enggak mau membangun usaha atau startup ya saya harus menjadi karyawan yang baik yang profesional yang amanah dan memiliki keahlian sehingga nanti saya bisa bekerja di mana dan sebagainya nah ini pilihan saja kalau saya memilih membangun startup atau membangun entrepreneur supaya bisa banyak membuka lapangan pekerjaan itu beberapa alasan tapi adalah alasan yang paling penting lagi nih buat teman-teman semua nih bahwasannya data statistik kita menunjukkan sudah besar pengangguran di Indonesia nih kalau teman-teman nanti lulus dan belum bekerja maka teman-teman juga menjadi salah satu bagian disini akan ada salah satu catatan disini ada juga bagiannya makanya harus dipilih nih kita akan mau kemana arahnya 8,75 juta itu bukan sedikit tapi banyak sekali dan ini yang tercatat ada yang enggak tercatat sama sekali yang enggak laporan atau enggak tersurvey dengan baik hanya saja catatan terakhir di bulan Februari menunjukkan ini 8,75 juta orang pada Februari itu pengangguran ini menjadi masalah yang besar bagi kita sebagai generasi khususnya kita yang memiliki pendidikan minimal S1 seperti itu atau kita masuk ke perguruan tinggi artinya seperti itu kemudian membangun bisnis melalui tahapan startup ini saya sarankan jadi tidak membangun bisnis karena kita emosi atau ego apa ya emosi atau dengan kata mencoba-coba kita membangun bisnis melalui tahapan startup apa itu startup sebenarnya ya istilah untuk perusahaan awal nanti ada step-stepnya seperti mencari tim dan banyak-banyak cara yang lain tetapi ini sangat efisien untuk diterapkan ketika teman-teman semua adik-adik kukulah semua dalam membangun bisnis bisnis apapun ketika dijalankan hampir sama dengan konsep startup karena orang berpikir startup adalah bisnis digital arah sana dan non digital berarti bisnis biasa nah konsepnya seperti itu entah berbasis IoT, web development, iOS atau Android development itu yang berbasis IT biasanya bisa dibilang startup dan untuk bisnis kayak jual snack atau jual apapun mungkin belum belum bisa dianggap startup seperti itu tapi tahapan-tahapan dalam membangun bisnis itu kita juga bisa mencuri nih atau bukan mencuri menerapkan metode yang digunakan oleh para startup-startup dalam membangun usahanya atau bisnisnya nah itu saya sarankan kemudian tadi Pak Bambang juga sedikit menyampaikan terkait perkembangan startup nah ini data yang saya dapatkan kurang lebih ini Indonesia sudah keempat sekarang kalau nggak salah dari informasi yang saya dapat ya dari good start ini keempat dengan jumlah startup yang tercatat itu 2195 dan ketika teman-teman di Indonesia khususnya adik-adik kelas ku ini yang notabenya itu sekitar hampir 1 juta mungkin 1 jutaan eh 1 seribuan setiap tahunnya itu lulus atau bahkan bukan seribu ya tapi sekitar 5.000 5.000 sampai 6.000 disudah dan membangun startup nanti berarti mempercepat bayangkan ini baru 2195 ditambah seribu saja dari kampus telekom universiti untuk membangun startup maka kita bisa menjadi piringkat ke 4 ya 1 2 3 4 5 oh kita ke 5 kita menjadi ke 4 nih ya gitu tambah seribu lagi mungkin kita bisa lebih mengalahkan dan sebagainya dan telekom universiti dikenal dengan kampus IT bahkan saya dulu masuk SET telekom lulus IT telekom jadi dan sekarang menjadi telekom universiti jadi sebagian besar kita dikenal dengan teknologi atau IT dan telekom universiti yang saya yakini satu hal salah satu perguruan tinggi yang lengkap lengkap dalam apa? membangun startup marketingnya dari FKB bisnis developmentnya nanti dari FEB kemudian implementasi dan penerapannya dari D3 kemudian konten multimedia dan sebagainya dari FIK kemudian ketika menjalankan sebuah bisnis dan nanti ada FRI di sana kemudian dalam sisi programming dan sebagainya nanti ada informatika jadi hampir semuanya itu ada kalau teknik elektro setahu saya nanti dia berbeda untuk startupnya mungkin ke arah IOT dan sebagainya cuman ini poin pentingnya adalah tele itu sudah lengkap ketika ada anak satu FKB satu FEB satu FIK satu FRI satu teknik informatika satu PT dan sebagainya tujuh orang ini langsung membuat sebuah startup itu bisa dan saya sudah menyampaikan ini kepada dekan FEB buratri buratri menyampaikan kerjasama dengan pihak FEB untuk membangun kolaborasi dengan perusahaan yang saya bang dan kembali lagi bahwasanya tele itu sudah lengkap lengkap sekali porsi-porsinya untuk membangun startup cukup sekali dan ini bisa mempercepat pembangunan startup asalkan dibina dan di coach atau di mentor dengan baik bahkan ketika apa ketika mungkin masuk di perkuliahan kewirausahaan dan nanti akhirnya proyek akhir dan tugas akhirnya diarahkan untuk menjadi startup ke arah sana dan itu menjadi salah satu program di rumah startup Indonesia yang saya inginkan nah ini informasi dari perkembangan startup kemudian ada lagi ini terkait informasi nih 9 dari 10 startup itu gagal nah makanya kalau gagal gak apa-apa karena dengan metode startup sebenarnya minimalisir resiko kegagalan itu bisa di di minimalisir itu di perbesar ya jadi kita tahu nih kegagalan sudah jelas di awal dan sebagainya jadi kerugiannya pun gak begitu besar nanti jadi seperti itu ada yang bilang bahkan 99 startup dari 10 itu gagal tapi gak mengapa tidak mengapa yang penting kita mau mencoba untuk membangun jiwa entrepreneur seperti itu dan ini startup fintech di Indonesia nih semakin banyak sekali ya startup fintech mungkin nanti kalau jadi jalan makanya akadpay itu akan masuk ke disini akadpay kalau memang dimudahkan semuanya akadpay akan masuk tetapi kalau dari sini dari sini teman-teman berkat melihat ini sebenarnya ada yang unik nih buat teman-teman semua ada yang bisa kita pahami yaitu apa kayaknya nanti bisnis startup itu hampir seperti bisnis konvensional maksudnya gimana ya nanti kalau untuk transportasi mungkin ada go grab gojek maxim in driver ada ade dan sebagainya berarti kita membangun bisnis yang sama itu juga gak masalah hanya saja sebagai pelaku startup atau kita yang menjadi follower harus punya keyudikan tertentu contoh yang saya bangun saat ini itu adalah The Canteen nih The Canteen The Canteen itu sebenarnya sama dengan GoFood sama persis tujuannya sama yaitu mengantarkan makanan ke konsumen bedanya The Canteen hanya di area kampus Telkom University maksudnya hanya di area kampus dan dulu saya implementasikan di kampus Telkom University itu saja gak mengarah kemana ke kampus lain belum dan sebagainya atau ke perumahan juga belum saya hanya fokus ke kampus aja dan akhirnya dibuka di kampus Telkom kampus 4 dan di Bali 2 Udayana dan Ganesha disana saya bangun 4 kampus dan itu berjalan hanya karena pandemi ini gagal artinya semua bisnis coba kita tiru deh sebagai mahasiswa kita harus yakin nih bisnis yang dijalankan oleh para unicorn atau startup-startup yang sudah berjalan itu kita tiru pun boleh gak ada masalah bisnis itu jadi artinya startup itu ke depan hampir sama dengan bisnis biasa perbedaannya apa ya bagaimana kita bisa menawarkan dengan baik layanan terbaik dan sebagainya itu saja contoh misalkan ada di area Kalimantan yang mungkin agak pelosok mungkin Gojek Grab belum masuk bikinlah startup mirip dengan Gojek dan Grab marketnya hanya di arah sana gitu dan itu sangat diizinkan diperbolehkan bagi kita siapapun nah itu salah satu gambarnya buat teman-teman semua adeku kelas ku bagaimana kita harus membuat startup atau usaha banyak peluangnya sangat banyak peluang kemudian nah ini kita ngomongin peluang nih peluang membangun startup nah ini buat teman-teman semua informasi setiap bisnis ada kuenya kok bisa ya bisnis Grab atau bisa kita bilang Grab Gojek itu kuenya ada nih kue besarnya ada yaitu konsumen atau market yang membutuhkan layanan gitu kuenya besar besar sekali bahkan sedikit informasi buat adek-adek kelas ku ini yang ikut di presentasi ini atau webinar ini ya atau alumni sharing ini Telkom University itu rata-rata per bulan itu sekitar 60-70 miliar per bulan kalau kampusnya hidup artinya nggak pandemi ya itu 60-70 miliar per bulan dari uang makannya uang makan aja dari mana? dari 30 ribu mahasiswa aktif dikalikan 2 juta rata-rata uang makan mereka setiap bulan sekitar 60-70 miliar sangat besar kan itu untuk kampus Telkom belum kampus yang lain dan sebagainya bagi teman-teman yang mau buka usaha dengan mirip dekantin silahkan nggak masalah dengan ini saya sampaikan saja siapa tahu teman-teman mau buka ibu kantin atau apapun di sana yang sama dengan dekantin silahkan buka bikin usaha sebanyak-banyaknya nggak ada yang melarang mungkin mau membangun usaha untuk desa A tapi sistemnya sama seperti GoFood Munggo artinya peluang itu begitu besar dan saya saat ini atau dekantin itu masih hanya remah-remahnya ini remah-remahnya nih remah-remahnya saja tapi ingat remah-remahnya ini besar loh Telkom University, UNPAD itu rata-rata 100-120 miliar per bulan uang makannya dari dekantin saja belum dengan bisnis yang lain artinya peluangnya sangat besar buat teman-teman semua untuk maju membuka usaha apapun walaupun di UNPAD kemarin kita survei dan sebagainya sudah ada aplikasi yang mirip dengan dekantin bernama Kancil tapi jalankan saja bisnis ini karena apa? semua ada bisnisnya dan ketika teman-teman meyakini satu hal bisnis itu berhubungan dengan rezeki nah, masa rezeki itu sudah ada yang mengatur bahasanya gitu loh kalau teman-teman meyakini ini jadi bukalah bisnis, rezeki sudah ada yang mengatur jalankan bisnisnya mungkin awal-awal hanya dapat remah-remahnya siapa tahu nanti kita buat kue besarnya artinya peluang-peluang membangun entrepreneur atau menjadi pengusaha menjadi pelaku startup sangat besar dan sangat baik buka aja ini masalah kue nah, langkah-langkah membangun startup atau bisnis bisa banyak cara nih ada memulai dari masalah bangun tim, riset masalah, ciptakan solusi seperti itu, bahkan ada yang bilang karena para inovator itu satu masalah itu muncul banyak ide solusi makanya cintailah masalah dan hanya orang-orang yang peka saja peka dengan masalah lingkungan orang tua, kerabat yang bisa memahami ide solusi karena orang yang cuek orang yang tidak memikirkan orang lain dan sebagainya selit mendapatkan ide inovasi karena mereka ketika ada masalah A diam saja tapi ketika orang itu peka apa ya kepribadiannya baik dia akan mencoba ini kenapa ya bapak ini bermasalah kira-kira bapak ini bermasalah bapak yang lain bermasalah juga enggak kalau bapak masalahnya juga bermasalah jangan-jangan satu warga di sini punya masalah yang sama akhirnya apa? dari masalah-masalah itu muncullah sebuah inovasi ide yang mau kita berikan kepada mereka ada yang bilang tujuh langkah nih tujuh langkah membangun faedasi ide, rencana bisnis, dan sebagainya itu juga bisa teman-teman terapkan ini juga ada yang lain pahami isu temukan solusi dan sebagainya ini di Google banyak informasi ini ada semua cuman yang menjadi catatan adalah ayo menjadi entrepreneur ayo menjadi membuka atau membangun startup karena tidak ada salahnya dimulai dari sekarang nah itu dari saya semoga sedikit bermanfaat dan bisa diterapkan tidak ada yang lain tujuan saya dan diri pribadi adalah mengajak semakin banyak orang untuk menjadi entrepreneur dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih kepada Mas Iman wah luar biasa sekali sharing sessionnya pada siang hari ini mungkin untuk teman-teman semua sudah menyiapkan catatannya ya langsung untuk mencatat dan juga mengambil insight-insight yang sangat banyak dari Mas Iman yang sudah sharing sama kita di siang hari ini pengalamannya juga tentang membuat startup tidak hanya langsung jadi sukses gitu ya Mas ya dari startupnya dapat quote juga untuk jangan takut gagal buat aja startupnya juga seperti itu ya Mas Selamat siang juga saya ucapkan kepada Ibu Rina Pujiastuti selaku Wakil Rektor 4 bidang riset, inovasi, dan kerjasama Telkom University yang telah hadir dan bergabung bersama kita di siang hari ini seperti yang sudah disampaikan pada siang hari ini bersama Mas Iman tadi tentang bagaimana pentingnya kita menumbuhkan jiwa entrepreneur dan semangat untuk menciptakan startup terkhusus untuk bersaing di era seperti sekarang ini kita akan lanjut ke narasumber kedua kita untuk melakukan sharing session bersama kita tapi sebelumnya saya juga menyampaikan pada teman-teman semua disini yang mungkin sudah menyiapkan beberapa pertanyaan atau mungkin banyak pertanyaan kepada Mas Iman atau pada narasumber kita kedua nanti bisa langsung disampaikan di kolom komentar dari Panitia juga sudah menyiapkan giveaway atau hadiah pada tiga penanyaan terbaik jadi buat teman-teman semua jangan hanya mengharap hadiahnya tapi ilmu yang didapat dari narasumber kita alumni dari Telkom Universiti di siang hari ini sangat berguna ke depannya jadi bisa langsung ditanyakan baik kepada Mas Iman langsung kepada narasumber kedua kita atau juga kepada keduanya langsung di kolom komentar untuk mempersingkat waktu kita langsung saja akan masuk ke narasumber kedua kita pada siang hari ini yaitu Mas Muhammad Siddiq Aziz yang merupakan alumni dari S1 Teknik Informatika Telkom University di tahun 2010 dan lulus di tahun 2014 untuk pengalaman juga beliau tidak kalah banyak yang banyak kita akan dapat pengalaman-pengalaman yang juga berguna untuk kita ke depannya beliau sempat menyebabkan sebagai Oracle Developer dari PT Astra Grappia Information Technology atau AGIP di tahun 2014 hingga 2016 menjadi Founder and Chief Innovation Officer di Lightbulb Techno di tahun 2016 hingga tahun 2017 menjadi Project Management di PT POS Indonesia di tahun 2019 menjadi Adjunct Lecturer Teknik Industri Telkom di tahun 2019 hingga 2020 menjadi Co-Founder dari Inaventory Warehouse Marketplace di tahun 2019 hingga tahun 2020 menjadi Adjunct Lecturer Business Mentor di ITB di tahun 2020 menjadi Startup Mentor for Startup for Industry dari Kementerian Perindustrian di tahun 2020 dan juga seperti video profile yang di awal sudah ditampilkan menjadi Founder and CEO dari Inagri di tahun 2016 hingga saat ini dan juga menjadi Founder and Director dari Insan Group di tahun 2019 hingga saat ini untuk lebih lengkapnya Mas Siddiq Aziz akan langsung sharing bersama kita untuk waktu dan tempat saya persilahkan Mas oke udah kedengaran belum suara saya? sudah Mas ya aku langsung share aja ya sebelumnya makasih banget dari AAT udah mau mengundang saya untuk sharing-sharing makasih banget juga Mbak Isti terus makasih banget juga Pak Pambang dan Bu Rina dari Tewiu yang sudah ada di sini juga dan Kang Imam juga keren banget sih lebih senior dari saya dan lebih inspiratif kayaknya jam terbang itu gak bisa bohong ya Mas Iman ya kalau saya emang baru lulus baru lulus kemarin 2014 nah jadi gini ya aku mau share tentang entrepreneurship kepada teman-teman cuman aku pengen ngasih tau gitu apa sih motivasi aku terjun ke entrepreneurship kan entrepreneurship itu gak umum ya untuk lulusan universitas tapi sekarang kan ada increasing demand semakin banyak orang yang menjadi entrepreneur entah dia jadi freelancer buat dirinya dan terima kerjaan dari Belanda atau dari platform freelancer atau misalnya dia bikin unit usaha khusus atau dia ngelanjutin family business orang tuanya atau jadi intrapreneur di Telkom Telkom kan lagi ada program untuk entrepreneurship jadi karyanya disuruh bikin inovasi bisnis gitu something lagi nah aku bakal ngasih tau ke kalian kenapa saya entrepreneur itu sangat filosofis nah ini riwayat aku 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 gak ini sih maksudnya tidak ada nasab nisab misalnya anaknya Cerul Tanjung bukan anaknya saudaranya Nadiem juga bukan gitu nasab aku ya nasab anak dari Wira Usaha Garmen Wira Usaha Biasa gitu terus kuliah di University dulu juga gak kepikiran gitu buat jadi entrepreneur ya kerja-kerja aja gitu jadi IT consultant cuman kerjanya tuh unik gitu aku kerjanya di Kalimantan di Balik Bapan ini proyek pertama kok langsung di luar pulau nah pada saat di Balik Bapan Kalimantan itu mulai mempertanyakan gitu what is my purpose kenapa sih manusia diciptakan jadi mulai-mulai mulai ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang nongol di usia 20-25 tuh pasti nongol tuh what is my purpose apa sih kelebihan saya terus saya tuh bakal jadi apa tuh dan akhirnya saya menemukan suatu titik dimana kayaknya saya harus menemukan purpose dalam hidup dan menemukan purpose dalam hidup tuh salah satunya ialah dengan mengembangkan potensi yang ada dengan ilmuwan saya dan harus diakselerasikan dalam waktu yang sesingkat-singkat dan gak bisa tuh kalau jadi karyawan kalau jadi karyawan kan mengabdi ya 30 tahun sedangkan kan saya tuh tipikanya kurius gitu suka ngulik sama kayak Kang Imam kurius suka ngulik jadi pada saat itu saya decide untuk bikin usaha dan sekalian lanjut S2 gitu sama ikut lomba sempet keluar negeri juga dibayarin segala macem lah nah ini sih filosofisnya kayak apakah kita tuh diciptakan tuh bercanda gitu ya kita kita manusia tuh diciptakan kan tidak 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 main-main gitu tidak misalnya kenapa kamu sekolah ya coba aja kenapa kamu kuliah ya coba aja nah manusia tuh diciptakan gak main-main gitu jadi butuh emangnya kita diciptakan main-main gitu terus dijelaskan lagi bahwa kenapa sih kita diciptakan gitu kan tidak lain dan tidak bukan untuk beribadah kepada Allah kepada Tuhan gitu di satu sisi juga kan kita tuh manusia itu diciptakan dengan sebaik-baik bentuk sebaik-baik akal dari semua makhluk yang ada gitu we are human created by God with best form gitu dengan akal terbaiknya gitu masa hanya masa tidak kalau kata Socrates tuh masa tidak dioptimalkan gitu seuruh dunia orang tuh orang yang tidak mengoptimalkan potensinya nah dari ayat-ayat dari ayat-ayat inilah saya mulai mulai oh iya ya this is my purpose gitu saya harus memberikan value dan impact kepada yang lainnya dengan dengan waktu hidup itu singkat gitu hidup itu singkat kayak sekarang lu 29 tahun padahal kemarin lu sumur 22 23 itu singkat banget gitu dalam waktu yang singkat ini bagaimana kita memberikan impact ibadah yang terbaiknya kita gitu istilahnya mah kalau misalnya tahun ini tuh kurban kurban terbaik kita tuh yang kayak gimana masa nggak kurban makanya saya mulai mempertimbangkan impact di satu sisi juga ini sih makasih banget gitu kayak Pak Kemas dulu guru basis data saya waktu di teknik informatika terus juga Pak Fasma kebetulan dulu waktu di teknik informatika tuh saya jadi ketua himpunan ya waktu IT Telkom teknik informatika waktu itu dekanya Pak Fasma terus Pak Prodenya Pak Cokorda karena saya ketua himpunan jadi saya sering ngobrol sama Pak Fasma Pak Cokorda terus juga dengan beberapa alumni emang teknik informatika ini something banget ya eksponensial gitu jadi kalau kita punya banyak hutang atau kalau kita PHK ya cuman dengan jurusan ini atau unit usaha inilah semua hutang kita bisa terbayarkan satu sisi juga this is the new opportunity for everyone dengan adanya teknologi dengan adanya inovasi bisnis berbasis dengan teknologi ya maka kita tuh saingannya tuh untuk menjadi entrepreneur tuh gak harus kaya untuk menjadi misalnya inovator inovator tuh gak harus turunan orang kaya untuk misalnya membuat impact tuh gak harus misalnya lu anak cerul tanjung gitu dengan adanya dengan adanya teknologi ini you can do you can do you can do as you want gitu kamu bisa menjadi apa aja karena ilmu sekarang udah mulai vertikal ahli yang juga udah mulai vertikal yang menjadi pembeda tuh kesungguhan dalam diri kita untuk optimalkan potensi yang ada gitu sih nah ini history dari komputer dulu komputer tuh kan segede gedung ya segede gedung ada ada unifat ada macam lah analytical engine terus di tahun 90-an ada PC tuh ada PC ada Apple terus sekarang tuh HP udah kecil banget tuh kalo kalian pake internet Indie Home di rumah kalian tuh yang ada kotak box kecil tuh itu Android TV itu kalo dipasangin keyboard sama mouse udah jadi mini PC produknya tuh salah satu salah satu contohnya Samsung Dex terus lanjut nah ini nemu ide bisnis tuh ya gitu harus kayaknya semakin kita kita mempertanyakan apa sih purpose kita di dunia potensi kita tuh apa semakin kita sering menyendiri dan potret karena saya orang yang visual makanya saya biasanya mengimplementasikan visualisasi bisnis model saya tuh dalam potretan gitu kayak beli post-it saya mau pakai kertas saya memimpinkan potensi-potensi yang udah ada terus saya bikin proposalnya di di laptop nah Alhamdulillah sih semua modal yang pernah terlibat di saya saya tuh rata-rata dari program ini sih kementerian kita juga pernah dapat backup to model jadi saya tuh banyaknya bukan capital heavy gitu bukan bikin bisnis karena banyak uang bukan karena saya bisa memodelkan menarasikan bisnis model ini dan mempresentasikan kepada shareholder atau kepada kementerian atau kepada BUMN sehingga saya dapat funding dari saya lanjut nah ini ini di tahun 2018 juga sama saya menarasikan tentang solusi distribusi solusi distribusi untuk bahan pangan atau pertanian kita modelkan dan Alhamdulillah sih terpilih menjadi salah satu startup yang beri ke Bangkok ya ternyata Bangkok tuh emang pusatnya ini ya inovasi bahan pangan dan inovasi logistik pangan kalau di Malang tuh ada macam-macam kayak keritik buah-buahan di Bangkok ngemesinnya banyak gitu di satu sisi juga Bangkok Indonesia dan Singapura tuh udah 11-12 gitu jadi kadang kadang startup Singapura tapi yang kerja orang Indonesia kadang startup Thailand tapi yang kerja orang Indonesia kadang startup Indonesia yang kerja orang Thailand atau orang Bangkok the world is becoming so flat jadi siap-siap nih bagi teman-teman ya gak harus jadi entrepreneur sih tapi kita harus punya pegangan kita harus tahu potensi kita apa dan kita harus bersaing sih ya minimal kalau kalian tracknya menjadi product owner ya kalian harus tahu bagaimana caranya product manager yang bagus fitur-fitur apa yang harus diriliskan kalau misalnya mau jadi developer make sure fundamentalnya ngerti kayak struktur data itu apa terus kayak misalnya basis data itu apa terus kayak misalnya desain analisis program mana yang baik dan scalable itu gimana terus maintaining distributor system itu gimana kalau mau jadi developer terus kalau misalnya mau jadi accounting nih gimana caranya bikin profit and losses bagaimana bikin financial projection untuk startup bagaimana valuasi bisnis kan ya gak harus jago tapi pindahan harus bisa compete karena setelah kita lulus tuh kita sayangannya bukan kampus nasional lagi bukan MGM bukan ITB tapi kampus dari Thailand kampus dari Singapore dan kampus dari seluruh dunia semua compete di medan virtual di satu susu juga anak ini masuk media Jepang eh lucu banget sih masuk media Jepang dan Jepang tuh konser banget terhadap pangan atau pertanian kalian tau gak sih kalau tipe beras tuh kalau beras dari Ciajo kan wangi kulen terus pandan wangi yang satu kilonya 17 ribu sampai 25 ribu itu juga wangi kulen dan enak untuk dimakan di Jepang tuh beras tuh sampai di riset jadi teknologi terkini jadi nama varietasnya beras Japonika itu beras Japonika itu beras Japonika tuh lumayan mahal juga tapi emang enak sih kalau kalian suka ke Hohben atau misalnya ke Sabu Haci itu berasnya beras beda gitu beras dari sana di satu sisi juga kebutuhan pangan tuh kebutuhan pangan sama teknologi tuh dua-duanya eksponensial gitu populasi tambah banyak yang lahir tambah banyak tapi tanah semakin dikit dan orang malas jadi petani di satu sisi juga populasi semakin banyak tapi pendistribusian bahan-bahan tuh sangat jelek dan belum terimprovisasi mungkin bisa jadi salah satu judul riset misalnya ada algoritma TSP gitu traveling softman problem atau algoritma distribusi untuk routing atau algoritma apa gitu buat prediksi curah hujan atau panen untuk di dunia pertanian yang bisa mengutip pertani kita sudah bisa compete dan muncul di satu sisi juga ternyata pertanian ini berkorelasi dengan kooperasi dan BUMDES dan di negeri juga kita ngembangin teknologi ERP lah biasanya yang ngembangin ERP kan teknik industri atau sistem formasi ya kita bikin ERP untuk sistem kooperasi dan sistem BUMDES di beberapa desa kebetulan kita udah kerjasama beberapa kooperasi dan beberapa desa untuk digitalisasi pertaniannya dan dengan manfaat digitalisasi itu kita bisa mendatangkan investor untuk working capital selama satu tahun dan Alhamdulillah sudah sudah bisa mengembalikan juga dengan profitnya pada investor kita terus lanjut nah ini sih sekarang tuh ya aku gak maksud kalian jadi entrepreneur atau intrapreneur cuman kita tuh diciptakan dengan purpose gitu dan kita tuh manusia itu sebaik-baik bentuk sebaik-baik akal kita diciptakan Tuhan tuh sebaik-baik bentuk sebaik-baik akal makanya sayang kalau misalnya kita kebanyakan tidak men-challenge diri kita untuk menjadi lebih baik gitu karena penemuan inovasi itu akan sulit dicapai dengan hati yang kotor makanya bersihkan dulu hati kita terus baguskan dulu niat kita gitu ilmu tuh akan sulit dicapai dengan hati yang yang penuh dengan lemak gitu yang kotor yang ya kita harus harus bersihkan hati dululah ibadah yang baik terus find our purpose once purpose kita udah dapet nih ya itu kita bisa akselerasi secara eksponensial gitu sih dan keunggulan kita nih sebagai alumni Telkom University kita tuh sangat tunggu di bidang teknologi coba cari deh di pemerintahan mau di BUMN mau di startup mau di perusahaan full range company atau international company ada kita gitu dan kita tuh emang dicap compete oh Telkom Universe itu tuh emang touch knabler gitu manajemennya dulu kita bisa ambil nih orang yang ngerti manajemen teknologi ke IM Telkom misalnya orang yang ngerti coding ke IT Telekom misalnya kan sekarang ada tambahan desain nih orang yang ngerti UI UX ke STC Telekom jadi tetap semangat dari saya dan terima kasih banget sih udah dikasih waktu buat sharing semoga bisa memberikan inspirasi untuk compete di dunia internasional dan atur nuhun Assalamualaikum udah sih dari aku gitu siap terima kasih Mas Siddiq wah luar biasa sekali sharingnya dan juga banyak mengasih insight sama kita ya teman-teman banyak kasih saran masukan juga gimana kita harus belajar meneguhkan hati ya Mas Siddiq iya manajemen hati lah ya iya kan dari hati yang bersih bakal tercapai ilmu yang baik amalan yang bisa diterima iya bener-bener banget untuk teman-teman juga jangan lupa yang langsung pengen tanya langsung aja komen buat mau ke Mas Iman atau langsung ke Mas Siddiq langsung aja ditaruh di kolom komentar nanti juga bakalan ada dipilih tiga penanya terbaik dan dapat giveaway dari Panitia gitu mungkin teman-teman pasti udah pada banyak yang nyatet nih ya dari tadi banyak yang catet juga udah siapin beberapa pertanyaannya langsung nanti kita langsung bacain juga kita langsung bahas sama Mas Iman sama Mas Siddiq tadi kan udah banyak ya disampaikan ya gimana sepak terjangnya membuat sebuah startup yang gak langsung mulus ya Mas mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain nih yang mau nanya kira-kira kalau pertanyaannya dari saya dulu gak apa-apa ya Mas ya wah saya juga ikut belajar jadi ikut penasaran juga Mas kadang-kadang nih Mas sekiranya kalau misalnya kita udah punya sebuah ide startup dan juga kita mempunyai sebuah tim atau yang kita rasa club kadang-kadang kan kita masih ada sebuah ganjalan kayak mulai gak ya mulai gak ya nah kadang-kadang di titik itu tuh kira-kira saat Mas Iman sama Mas Siddiq dulu waktu merintis sebuah startup itu yang hal yang membuat Mas berdua ini meyakinkan diri untuk memulainya itu apa sih Mas kira-kira boleh mungkin dijawab dari Mas Iman terlebih dahulu nanti dilanjut sama Mas Siddiq Oke Alhamdulillah ini pertanyaannya cukup agak panjang sebenarnya jawabannya cuman saya singkat aja sebenarnya dalam membangun startup itu mudah mudah sekali karena ide itu sangat liar ide itu gila bahkan tetap bisa bikin startup macam-macam cuman yang menjadi permasalahan adalah ketika kita membangun startup apakah ini akan terus sustainable atau terus berjalan dan sebagainya dan kalau ditanya kalau kita udah punya ide kemudian punya tim itu kita gimana gitu ya jawabannya adalah kerjakan jangan banyak ditanya kerjakan aja banyak saya bahkan sampai membeli domain itu 40 domain tau domain gak ya? tau domain saya itu 40 lebih itu hanya untuk merealisasikan ide karena metode yang saya bangun adalah begini satu saya mendapatkan sebuah masalah kemudian saya punya ide saya ketika saya punya ide saya rasa itu oke ini kayaknya bisa menjadi sebuah startup makanya saya amankan sosial medianya dulu dan kemudian saya mencoba beli domainnya saja tanpa hosting saya belikan untuk saya siapkan sosial medianya Instagram minimal yang kedua adalah di domainnya baru bercerita karena saya meyakini satu hal saya bukan programmer saya bukan programmer saya hanya orang biasa yang lulusan teknik telekomunikasi gitu ya yang tahunya pekerjaan dulu adalah main mentum tol naik tower dan draft test dan sebagainya kayak gitu tiba-tiba saya punya ide gitu kan waduh ini gimana solusinya gitu kan makanya yang saya lakukan adalah apa? mengamankan idenya dengan apa? dengan membeli menyiapkan sosial media dan itu kan gratis tuh tinggal bikin akun di Gmail kemudian untuk my business kemudian gunakan itu untuk nge-registrasikan di akun Instagram dan sebenarnya banyak yang sudah saya beli bahkan tidak semua jalan gak apa-apa gak ada masalah langkah berikutnya adalah cari tim cari tim salah satu tujuan untuk mencari tim adalah memvalidasi ide eh Frank saya punya ide nih ini dan sebagainya yang menurutmu tuh bagaimana? marketnya A nanti duitnya dari B dan sebagainya kita jelaskan semua bagi orang seperti saya yang gak punya ilmu programming saya bercerita kepada programmer bisa saja programmer itu langsung mengambil ide saya dia bikin sendiri kan gitu dan bagi saya itu gak ada masalah silahkan bikin yang bikin realisasikan tapi kan nama aplikasinya atau idenya kan saya yang punya tuh sosial media sudah saya amankan domain sudah saya beli dan sebagainya jadi mereka gak harus menggunakan domain yang lain atau menggunakan nama yang lain nah ini pun saya sarankan buat teman-teman semua ketika memiliki ide amankan sosial medianya kemudian kalau memang ada duit 149 ribu gitu beli domainnya khusus yang kom ya khusus yang kom yang misalkan kayak saya punya ide ingin membangun wisata yang bagus mengamankan orang-orang nanti bikin virtual wisata sudah saya buat nih kolaborasi dan kemarin dapat dapet insight dari dosen polinema dosen polinema menyampaikan bahwa saya mahasisannya bikin virtual wisata disana cocok ini saya bilang seperti itu dan akhirnya bergabung rencana digabungkan dengan yukwisata.com saya yang sudah saya amankan apa? domainnya domain yukwisata.com sudah saya amankan sudah saya beli teman-teman kalau akses yukwisata.com itu ada aplikasinya dan di atas sudah saya siapkan juga beberapa hal jadi ketika teman-teman memiliki ide amankan dulu baru bercerita yang lain ketika sudah bercerita dan akhirnya dapetin bikin proposal bikin proposal bikin pitch deck sampaikan kemana-mana tiru apa yang memang BMC nya bisa memudulkan fast nya Grab bisa memudulkan fast nya Twitter atau apapun yang berhubungnya sedikit dengan ide kita ambil modifikasi sampaikan kepada investor teman-teman saudara dan sebagainya dapatkan dana bikin aplikasinya dan buat teman-teman semua gak perlu pusing-pusing nih dalam membuat web development sekarang sangat digampangkan dengan wordpress tinggal beli template sekitar 20 dolar atau 10 dolar itu juga bisa langsung jalan kok bisa ada template nya yang kita butuhkan begitu saran saya jadi kalau sudah punya ide jalankan saja gak ada masalah tapi ingat amankan sebuah idenya solusi itu dari saya itu dia kuncinya mas yang amankan sebuah idenya terlebih dahulu kalau dari mas sidik mungkin bisa langsung disambung mas tadi tuh spesifik question nya apa saat kita di titik kita punya sebuah ide dan punya sebuah tim tapi kita masih ragu apakah kita harus memulai sebuah startup ini atau enggak bagaimana mungkin pengalaman mas secara pribadi saat ingin memulainya waktu dulu gitu mas ya mungkin ada teman-teman yang lain ada gambaran juga yang sudah punya ide untuk membuat startup biasanya sebelum kita memulai tuh harus teguhkan niat ya jadi apa yang bikin kita ragu kita breakdown gitu makanya ada metode namanya design thinking ada business model canvas kalau di teknik industri tuh ada enterprise arsitektur modeling kita harus tahu nih apa yang bikin kita ragu karena saya orangnya planning nya jadi apa-apa harus di plan dulu gitu tapi kalau kelamaan juga gak jadi-jadi makanya coba iterative planning atau incremental coba jawab atau breakdown apa yang bikin kamu ragu dulu deh jadi kalau kamu masih ragu saran saya mending jangan sih tapi kalau misalnya sudah film ya coba aja maju terus dari aku gitu sih karena tadi ya kalau kata Master Yoda di Star Wars tuh do or do not jadi gak ada di tengah gak ada sih jangan coba-coba sih maksudnya kalau cuma coba-coba juga nanti hasilnya juga coba-coba jadi mending ketika kita ragu coba deh ikut mentoring dulu atau coba deh magang dulu atau coba deh kerja dulu atau coba deh misalnya bikin unit usaha yang scale-nya kecil dulu gitu punya warung kopi dulu ya karena tadi keraguan kan misalnya nih kita ragu kita ragu untuk menikah ya emang masih ragu aja jangan dulu nikah gitu kita ragu untuk apa untuk apa untuk apa padahal kan diajarkan kalau di muslim tuh kan burung aja pergi dari pagi-pagi cari nafkah semaranya juga dapat rezeki jadi keraguan tuh ya salah satu obstacle yang harus dipertanyakan dulu sih kalau kita ragu ya jangan gitu kalau kalian udah ya gak masalah lah ragu tapi misalnya it is possible to achieve A, B, C, D karena kalau terlalu lama ragunya nanti jadi gak termotivasi gitu capek sih gak termotivasi tiga tahun nyoba sesuatu tuh saran aku gitu sih iya terima kasih Mas Siddiq atas jawabannya sama Mas Iman juga tadi yang penting kita tetap riset dulu ya Mas walaupun kita harus bener-bener pengen mencoba dari skill yang kecil dulu kita gak boleh takut kayak tadi kata Mas Iman juga kita harus amankan ide kita yang kita punya nah itu juga pasti jadi masukan buat teman-teman semua yang hadir di siang hari ini sama kita semua yang mungkin udah punya ide startup dan ingin memulai yang masih ragu jadi harus teguhkan Iman kata Mas Siddiq tadi dan harus amankan langsung ide kalian seperti kata Mas Iman juga untuk teman-teman juga gak lupa saya ini sampaikan kalau misalnya ada penanya nanti langsung aja disampaikan di kolom komentar dan dari panitia juga akan memilih tiga penanya terbaik nanti akan disampaikan oleh MC MC nah kita udah punya penanya pertama kita nih dan chatnya kok di disable ya mungkin ada teman-teman ada teman-teman yang chatnya di disable mungkin iya makasih Kang ya terima kasih untuk panitia mungkin bisa dibantu ya untuk pertanyaan pertama mungkin saya sampaikan ini dari Erna Diani saya Erna Diani alumni dari alumni dari Ikom 2014 ingin bertanya sampai saat ini di Indonesia sudah banyak startup yang digawangi oleh anak-anak muda namun kebanyakan startup yang terekspos adalah yang ada di kota-kota besar yang ada di Jawa misal Jakarta Bandung Surabaya dan juga sekitarnya pertanyaan saya apakah memungkinkan di daerah lain di luar pulau Jawa atau yang sudah disebutkan tadi bisa dikembangkan startup seperti halnya di Jawa kalau misalnya bisa bagaimana strategi atau saran yang bagus untuk memulai startup tersebut terima kasih mungkin bisa dibantu atau langsung dijawab oleh Mas Iman dan juga Mas Siddiq secara bergantian silahkan Mas mau Mas Iman dulu maka oke terima kasih Mas Siddiq jadi ini yang menjadi sebuah visi salah satu visi yang saya lakukan di rumah startup Indonesia jadi rumah startup Indonesia itu memang mewadahi masyarakat atau mahasiswa yang ini membuat startup sebenarnya ya dan ini juga kalau ingin tahu detilnya bisa lu buka di rumah startup.id itu kurang lebihnya nah teman-teman bisa melihat atau apapun di sana tapi poinnya gini memang kita menyadari bahwa saya di daerah-daerah seperti Palembang bahkan di daerah Malang atau Baniwangi dan sebagainya memang mereka juga punya startup itu tapi memang gak terekspos dengan baik dan saya berharap juga jangan gak perlu terekspos kok gak perlu terekspos membuat startup itu yang penting itu kebermanfaatan dan kalau bahasa orang bisnis cuan bahasanya gitu jadi jangan berpikir saya harus membuat startup dan nanti harus saya go to public semuanya gitu tidak bahkan saya sengaja di rumah startup itu ingin menyaingi Gojek dan Grab mimpi saya dengan apa? dengan clustering bisnis namanya itu jadi rumah startup itu akan membuat sebuah aplikasi bermirip dengan Gojek dan Grab tapi ini hanya direalisasikan itu di daerah-daerah saja contoh nanti di Medan akan saya kembangkan bernama jasa antar Medan tadi menjadi jam jam ekspres atau apapun di sana tapi aplikasinya akan mirip dengan Gojek yang mana pemiliknya 80% adalah milik orang Medan dan saya berharap orang-orang Medan akan benar-benar powerful di sana kemudian akan meningkatkan nasionalisme bahwa ini produk orang punya Medan dan sebagainya dan itu pun sudah saya relaksasikan di Palembang atau Sumsel yang mana saya membangun namanya Amperamart ini sebenarnya mirip aplikasinya dengan apa Tetamart hanya saja ini goalnya ke depan adalah apa menciptakan sebuah lapangan baru kemudian bisnis baru hanya di area Sumsel dan tidak perlu di ekspos sampai Jakarta tidak perlu atau sampai informasinya kemana enggak yang penting layanan tadi atau startup tadi bisa memberikan sebuah kepermanfaatan besar menghasilkan keuntungan dan bisa terus sustainable atau bergerak atau continue digunakan oleh banyak orang poinnya ke arah sana tapi memang kalau ditanya masalah badan badan lembaga yang dapat menjadi solusi rumah startup bisa menjadi solusi silahkan datang silahkan hubungi CEO nya karena CEO nya sudah saya serahkan ke orang lain CEO nya sekarang dari S2 di Jakarta saya serahkan ke beliau untuk CEO nya saya hanya founder saja di rumah startup dan memang goal nya adalah menciptakan banyak startup dan membangun ekosistem begitu Mas Angga dari saya sudah ya silahkan Mas Siddiq langsung mungkin aku coba jawab ya adik saya juga masih kuliah tuh di Adbis di Teliu juga jadi ingat adik saya ini gak masalah sih kalau segala sesuatunya kita nunggu siap gitu ya kapan gitu aku tuh pengen nih alumni Taukom tuh pede gitu misalnya cowok-cowoknya pede ya gue ganteng cewek-ceweknya pede ya gue keren gimana caranya kita kita munculkan kepercayaan diri salah satunya kita harus emang jadi apa ya kan kita tuh diciptakan nama Allah tuh dengan sebaik-baik akal sebaik-baik bentuk gitu masa kita gak pede coba dimulai kitanya belajar buat pede dulu jangan ragu gitu jangan ragu jangan pede insya Allah kok kita manusia terbaik masa gak bisa gak bisa gak bisa mengunculkan ide terbaik atau kontribusi terbaik itu yang pertama jadi harus pede dulu aku pengen sih lulusan Telkom University tuh pede gitu ya pede terhadap keahliannya pede terhadap dirinya pede terhadap alma maternya dari situ bisa muncul lah ide-ide besar nah terus yang kedua soal masalah ini kan makanya aku tadi notice tentang teknologi ya dengan kehadirannya teknologi gitu ya aku tuh punya karyawan di Jogja terus aku punya customer di Belanda terus juga punya klien di Balikpapan terus semuanya kan vertikal ya via Zoom gitu semua bisa remote karena teman-teman juga kalau mau kuliah sambil kerja saya juga bisa gitu aku ya terserah kalian mau remote dimanapun di satu sisi juga kan bisnis model apa yang sesuai dengan daerah kalian misalnya di daerah Manado nih pengen bikin gimana caranya bikin hub logistik online untuk ikan sehingga nelayan-nelayan bisa mengekspor hasil produknya sesuatu seperti itu gitu harus sesuai dengan keahlian identifikasi geografis ya kalau misalnya mau fight di lokal ya kita harus tahu kita kan sebagai orang lokal lo tau nih identifikasi geografis komoditas di sana tuh apa terus resource yang bisa di ekspos di sana tuh apa makanya emang detail komedi tempat yang pasti karena mahasiswanya dari seluruh Indonesia ya harusnya kita bisa memanfaatkan itu sebagai salah satu experience untuk memunculkan suatu ide atau business model terus yang terakhir ya kita juga harus bisa melatih ya mengenai mengasah keahlian kayak yang penting kan problem solving kompleks problem solving terus systematic thinking terus yang paling penting tuh how to create solution that gak harus selalu kompleks tapi bagaimana solusi itu bisa memunculkan impact itu dalam waktu yang sederhana gak harus setahun gak harus 10 tahun gitu gimana caranya kita punya orang satu bulan tapi impactful oh bikin landing page oh bikin android oh misalnya bikin social media kita bikin copywriting yang bagus saran aku sih aku pengen teman-teman pede ya karena kita gak kalah kok we are equal to every university in the world terima kasih terima kasih Mas Iman dan juga Mas Siddiq atas jawabannya mudah-mudahan untuk teman-teman juga yang tadi udah bertanya dan juga mungkin memiliki pertanyaan yang sama atau serupa bisa menjawab ya mungkin kalau misalnya memang ada yang belum jelas atau masih penasaran ingin ditanyakan kita masih punya waktu bisa aja langsung raise hand atau nanti langsung aja buka mic-nya untuk langsung bertanya atau juga langsung taruh di kolom komentar selanjutnya ada pertanyaan dari Arya Tresna Apandi selamat sore kak perkenalkan saya Arya Tresna Apandi Mabat Teknik Telekomunikasi tanya ke kakak Iman semisalnya kalau mau merintis usaha itu apa yang harus kita siapkan saat memulai selain modal dan usaha dan bagusan mana usaha antara online dan juga offline ini pertanyaannya kepada mas Iman mungkin silahkan dibantu untuk jawab mas nanti mungkin masih ingin menambahkan dipersilahkan ya sebenarnya kalau mau merintis sebuah usaha gitu ya yang bahkan modal aja tidak perlu kadang karena tidak perlu karena jujur kayak kopikirlah yang saya buat kopikirlah tadi itu baru saya omongin ke salah satu pengusaha mas saya mau bikin usaha mirip haus saya bilang seperti saya mau bikin usaha mirip kopikirlah namanya kopikirlah bagus itu katanya gitu nanti kita buat ke masing-masing Indomaret katanya gitu bikin stansan kecil kita bikin yang full brew atau macam seperti itu nanti saya invest hanya sebatas ide saja yang sudah kita amankan di Instagram bernama kopikirlah kayak gitu itu sudah langsung nanti ada dana sendiri datang gitu jadi gak usah pusing-pusing pertama amankan idenya ketika punya ide jalankan jalankan gitu dan ketika ditanya mana offline dan online mana yang kita dulukan pada dasarnya gitu ya itu saya sarankan passion ini ngomongin passion seperti Mas Siddiq ini wah ini kalau ditanya Pak Sonoy nya itu sudah berapa titik bahasanya kan gitu ya ini offline ya tuh franchise mainnya kan gitu itu perlu diterapkan gitu memang passion di situ lebih menjanjikan ke arah sana tapi bagi saya yang tidak memiliki kompeten di sana dan membutuhkan banyak tim online adalah jalan paling besar dan online itu sebenarnya pendapatannya lebih cepat nah contoh saat saya dulu itu memiliki beli domain namanya Dekantin Dekantin.com dan saya amankan Instagramnya Dekantin itu saya cuma sharing aja ke temen ada yang mau beli 200 juta loh domain itu Dekantin.com belum diapa-apain karena namanya unik padahal dulu saya ngomongin bukan Dekantin tapi Dekantin karena bahasa Inggrisnya D kan D kan D Dekantin karena backgroundnya adalah apa Mangaswa Telekom kalau beli makan di kampus mahal jadi makan di kampus mahal makanya solusinya adalah apa ya Dekantin aja tapi bahasanya mahasiswa di sana ketika ditanyakan makan siang yuk makan siang yuk di mana Dekantin selalu ngomongnya Dekantin dan Dekantin bahasanya kan gitu ketika habis kuliah makanya saya buatkan namanya Dekantin.com tetapi seiring berjalannya waktu bukan namanya Dekantin jadinya Dekantin akhirnya maksudnya itu tapi uniknya adalah dengan ide saja kita bisa mendapatkan sebuah solusi bahkan pendanaan nah ditanya spesifik itu yang perlu kita siapkan apa pertama mental mental founder kalau saya bilang dalam saya memiliki sebuah program khusus di rumah startup itu membangun mental founder dimana mental founder itu bener-bener harus dimiliki oleh para pengusaha karena kegagalan seorang entrepreneur itu bukan kegagalan ketika dia membangun usaha bukan tetapi kegagalan terbesar adalah ketika dia sudah memutuskan untuk tidak mau lagi menjadi pengusaha wah itu kegagalan terbesar makanya harus apa dibuat mentalnya agar kuat aku mau membangun mental seorang entrepreneur nih saya mau membangun seorang founder nih karena kalau founder itu ngomongin startup kalau mental entrepreneur itu untuk bisnis bahasanya nah ini harus dikembangkan diri sendiri setelah itu cari teman atau tim kalau saya gak punya tim saya itu dulu ambil dari mahasiswa telepon itu sebelas orang dari D3 D3 saya ambil gagal semua mereka kabur bahasanya gak kabur ya mereka tuh akhirnya gak lama dari situ keterima kerja gak mau lanjutkan saya wah saya bingung bingung akhirnya apa sudah saya putuskan saya porsinya disini kalau nanti ada apapun saya freelance kan atau saya sewa software development untuk mengerjakan sebuah aplikasi begitu sih karena bangun startup ada unik agak unik uniknya adalah kadang kita cocok dengan tim ada juga gak cocok ketika gak cocok gimana solusinya idenya jelaskan cari investor gunakan dana investor untuk memiliki aplikasi titik nah itu caranya tapi kalau punya tim bisa lebih hemat punya ide bangun tim tim akan ada porsinya masing-masing ada bagian CTO nya CMO nya kemudian ada CEO nya juga sendiri CFO nya dibagi rata-rata pekerjaannya saham dari kepemilikan dibagi juga dah selesai juga tinggal bagaimana kita mendapatkan solusi di lapangan ketika punya ide tadi begitu jawaban dari saya Mas Angga untuk tambahannya mungkin Mas sedikit dibandingkan usaha online atau offline kira-kira yang mana katanya Mas nah ini based on passion tadi makanya saya bilang saya Mas Siddiq tadi itu offline nya keren gitu loh saya ngomongin Pak Sonoi itu loh wah berapa hati itu di Bandung kayak gitu Pak Sonoi nya gitu dan saya tidak memiliki itu tidak memiliki tetapi ketika kalau tanya passion saya lebih ke digital digital yang saya miliki tapi digital itu bisnisnya sangat-sangat hemat peluang risikonya juga kecil dibandingkan berbasis offline itu yang saya buat begitu oke terima kasih Mas Iman atas sharing atau jawabannya juga mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya ini juga ada salam dari Ibu Rina Puji Astuti selamat dan sukses dan sehat selalu Mas Iman dan Mas Siddiq kami bangga sekali cara berpikir mas-mas yang positif solutif terhadap permasalahan dan ahlak yang baik ini yang menjadi dasar inovator yang keren terima kasih inspirasinya wah Iman juga sudah mendengar ya dari tadi ya ini pertanyaan juga mungkin selanjutnya sudah ada yang raise hand ini dari Mas Irfan R mungkin silahkan ya siang Mas saya Irfan alumni MBTI 2013 ingin tanya nih Mas kan kita tuh sebenarnya walaupun misal memang di awal-awal usaha tuh ya model belakangan lah cuma kan orientasinya kalau mau bikin usaha atau apapun itu pasti kan orang udah mikir aduh saya butuh investor nih nyarinya kayak gimana ya itu yang pertama nah kan mereka tuh kadang udah udah ada list tuh kayak misal mereka tuh udah ter konsep tuh ter struktur semua udah ada timnya yang seperti diomongin yang di awal tadi udah ada timnya udah ada konsep pas eksekutornya itu mereka takut Mas gimana coba Mas kiat-kiatnya Mas untuk supaya mereka tuh nanti pas ketemu investor tuh plong gitu loh Mas gak ada rasa-rasa aduh saya takut nih untuk ngomongin kayak gini untuk kayak gimana coba saya pengen tahu Mas kayak gimana Mas dari Mas Siddiq sama Mas Irfan terima kasih boleh boleh ini kita kembali ke ini ya salah satu teladan kita kayak Rasulullah sebelum kenabian peristiwa kenabian di umur 40 kan ada empat sifat yang udah nembel di dia mustahil Nabi Muhammad tuh tidak jujur Siddiq yang kedua mustahil seorang Nabi itu tidak amanah amanah kan mustahil Nabi itu tidak tablik tablik tuh bagaimana mengkomunikasikan idenya Siddiq amanah fatonah tablik Siddiq amanah fatonah ya empat sifat itu harus bisa dimiliki sama kita gitu kalau kitanya saja ragu apalagi investor gitu apalagi jangan ngomong investor lah apalagi orang tua kita apalagi teman kita apalagi pacar kita misalnya kita ngomong nih aku punya konsep bisnis tapi ragu gitu orang tua kan jadi insecure ya pacar kita jadi insecure teman-teman kita jadi insecure jadi jangan jauh-jauh lah kitanya dulu harus pede jangan ragu make sure tim itu termotivasi dan kita harus punya sifat yang karakter yang karakter baku lah karakter baku tuh baik dan kuat yang harus dimiliki alumni telekom kali ya ahlaknya baik karakternya kuat keahliannya juga bagus gitu jadi emang kadang investor tuh gak liat gak liat IPK ya liatnya tuh kalian pede gak ya terus ini kalau ada godaan tidak tergoda gak ya terus jujur gak ya amanah gak ya gitu kadang portfolio kayak gitu tuh didapatkannya dari mana nah biasanya didapatkannya di organisasi misalnya ya jadi koordinator lab jadi ketua himpunan atau ikut deh coba sekali dua kali program pengabdian masyarakat di kampus kan suka ada ya ikut pesan ikut pengemas cobain ikut lomba intinya sih sampai umur 40 tuh bangun portfolio mau kita jadi entrepreneur atau mau jadi entrepreneur atau kerja di GOMN atau dimanapun bahkan sekarang PNS dan karyawan telekom pun tetap dilombakan gitu ayo inovasi karyawan waktu di Astra aja saya kan suka dilombakan gitu ikut inovasi apa gitu supaya organisasi tetap maju jadi itu sih jangan takut tetap pede jangan ragu nah ada pertanyaan kenapa sih kita ragu karena kita belum menemukan solusi yang pas jadi berpikirnya jangan langsung solve something bigger gitu coba berpikirnya sistematikal pelan-pelan apa yang bisa di solve gitu make sure juga kita memberikan berita yang baik gitu kepada orang tua kita kepada teman-teman kita kepada guru-guru kita nah sebenernya alasan kenapa saya entrepreneurship itu saya gak enak gitu saya udah saya udah diajarin sama dosen saya tuh pakai mask walaupun nilainya B gitu terus saya juga dibimbing waktu dulu bimbingan skripsi saya Pak Adi Pak Adi juga banyak jasanya di satu sisi juga saya dapat penghargaan mahasiswa berprestasi terbaik gitu ya kalau saya kalau saya misalnya ilmunya tidak bermanfaat amalannya tidak berguna ilman nafian amalan mutakobalan dan rezeki saya tidak memberikan impak pada kampus atau pada keluarga atau pada ada masyarakat ya saya saya sedih gitu makanya di satu sisi emang saya disitri Dharma perguruan tinggi itu salah satunya harus dicoba supaya kita punya karakter baku jadi gak hanya keahlian tapi punya fundamental yang bagus dimana kita bisa baik dengan itu kan Telkom University tuh future leader semua BUMN tuh membutuhkan talent kayak Telkom University mengerti teknologi mengerti management dan punya karakter baku yang compete di every battle kalau dari saya kalau sudah ada tim sudah ada ide sudah ada sebuah produk itu masih ada keraguan berarti itu ada yang kurang biasanya biasanya ada yang kurang satu mungkin dari produknya apakah sudah menjadi solutif masyarakat atau solutif dari market yang kedua adalah ada keraguan apakah tim yang sudah dibentuk itu sudah lengkap karena ini sebenarnya kalau untuk memarketan dan sebagainya itu tugas CMO bahasanya gitu marketing disana dan marketing gak punya malu saya jamin marketing itu gak boleh yang punya malu mereka harus menjual menjual dan menjual bahkan ke orang yang sama pun tetap dia akan menjual lagi informasi yang dia miliki itulah adalah tugas dari CMO salah satu makanya biasanya kalau ini terjadi ya tadi masalahnya ada dua hal pertama mungkin produk yang kita buangun atau kita buat itu belum menjadi solusi belum jadi solusi jadi market dan kita masih ragu disana bahkan ketika ini menjadi masalah ketika produk kita belum jadi solusi maka pertanyaannya adalah jangan-jangan validasi market tadi yang di awal kita upayakan salah disana karena bagaimanapun juga ketika produk sudah jadi berarti sudah menjadi sebuah solusi dari masyarakat atau market kan gitu tidak boleh tidak sistem atau cara startup bekerja itu ada bukan best bukan product oriented melainkan adalah market oriented market butuh apa dari market butuh apa buatlah sebuah produknya kan gitu ya dari situ akan ketahuan nih akan ketahuan bahwasannya oh marketnya udah jelas produknya akan dibuat juga udah jelas nah gitu nah ketika itu terjadi maka tim berjalan maka kalau itu pun terjadi di kedepan saran saya ketika ada dana dan sebagainya siapkan marketing jadi buat mas Irfan ketika tadi dana katanya ada produknya ada timnya ada kok bingung mempromosikan sewa sewa marketing atau sewa sales bayar aja 2,5 juta sampai 4 juta per bulan untuk dia mempromosikan produk menunjukkan buat proposal atau pitch ke investor gak usah punya malu saya jamin karena syarat sales sama marketing gak punya malu pokoknya menjual menjual nah itu poin buat mas Irfan enggak silahkan semoga menjawab terima kasih mas semoga semoga menjawab ya mas Irfan wah udah mulai pada banyak pertanyaan juga nih walaupun kita nanti ada terbatas waktu tapi kita tetap setelah sharing session ini mungkin bisa dihubungi melalui panitia atau atau panitia atau langsung ke kontak personnya langsung ini juga ada yang minta dari Aprianti 5 mas Iman mohon di share materinya makasih katanya mas mungkin nanti bisa dihubungi melalui panitia ya atau insyaallah ada pertanyaan juga nih dari Arvio yaitu Mabah dari Teknik Telekomunikasi yang ingin bertanya seberapa penting peran organisasi dalam dunia setelah perkuliahan seperti akang-akang ini jika memang penting sekiranya organisasi apa aja yang berguna untuk membentuk pribadi akang-akang yang seperti sekarang ini katanya Kang mungkin silahkan dibantu untuk jawab Kang siapa dulu Kang Iman atau nggak dari Kang Iman dulu ya saya diri saya organisasi sebenarnya sangat penting tetapi ini tidak akan berguna ketika kita tidak memiliki sebuah portfolio ketika lulus jadi ingat baik-baik saya meyakini satu hal bahwasannya yang dibutuhkan oleh dunia industri kalau ingin bekerja itu portfolio begitu juga dengan ketika kita membuat sebuah startup atau bisnis portfolio kita seperti apa pernah bikin apa keahlian kita apa dan sebagainya itu akan menunjukkan kita ke arah mana nih sebenarnya kayak gitu nah berorganisasi itu penting itu juga menjadi sebuah dasar bagaimana kita membangun sebuah struktur organisasi nanti ketika berbisnis atau kita menjadi sebuah bagian dari sebuah perusahaan dan sebagainya itu sangat penting sekali karena disitulah kita akan terlihat tuh bahasa kalau islamnya adalah akhlaknya akhlak kita menjadi leader seperti apa akhlak kita menjadi sebuah anggota seperti apa kalau anggota berarti apa samina watona tapi ketika kita menjadi leader ya jawabannya ada empat eh ada tiga sorry ada tiga ada tiga ada tiga saya lupa jawaban tiga ini ini adalah jawaban yang harus diterapkan ketika organisasi dan itu ketika diselesaikan atau ini diterapkan seorang leader tadi maka ketika dia menjadi seorang CEO ketika dia menjadi seorang founder ketika dia menjadi direktur dan sebagainya dan memimpin di sana insya Allah jalan nah poin dari kenapa kalau berorganisasi penting salah satunya itu untuk meningkatkan membiasakan dengan akhlak-akhlak yang baik tadi nah itu jawaban saya terima kasih Mas Iman mungkin kalau dari Mas Siddiq ingin menambahkan atau langsung menjawab seberapa penting sih sebenarnya organisasi di kehidupan kampus sebenarnya enggak hanya kehidupan kampus ya kan outputnya itu gimana caranya kita punya karakter baku karakter baik dan kuat di satu sisi juga kita harus punya kelembutan hati nah itu kadang harus diolah kayak mengolah rasa salah satu cara mengolah rasa itu sering ketemu orang gitu ya sering komunikasi sama orang coba problem solving problem solving orang-orang dan biasanya seringnya adanya di organisasi gitu makanya kan kalau orang pernah nyobain jadi ketua apa gitu ketua UKM atau ketua himpunan pasti rasanya agak beda gitu kalau orang udah pernah nyobain jadi misalnya ketua lab juga ada olah rasa yang tercipta nah jadi emang kalau mengolah logika kan dengan SKS dengan mata kuliah ya kalau untuk mengolah karakter rasa itu harus ada role playing ya kalau menurutku role play yang baik dimainkan ya di organisasi tadi gitu di satu sisi juga harus emang balance sih kayak olah rasa dan olah logika tuh harus balance dan dan tadi ujung-ujungnya outputnya problem solving skills communication skills dua itu tuh harus bagus juga gitu sih dari aku oke itu dia jawaban dari Mas Iman sama Mas Sidik ya seberapa penting organisasi bukan hanya di kehidupan kampus ya Mas tapi outputnya tergantung outputnya kita nanti mau kemana seperti itu mungkin buat teman-teman juga yang masih sekarang menjadi mabah atau sedang dalam masa perkuliahan nggak ada salahnya untuk ikut berkecimpung dalam organisasi juga selagi masih bermanfaat untuk kita sendiri ya ini juga mungkin karena ada keterbatasan waktu ada masih banyak pertanyaan mungkin nanti yang bisa disimpan sama panitia nanti mungkin bisa disampaikan melalui forum di berikutnya ini ada pertanyaan yang terakhir mungkin yang saya bacakan dari Novi Utami yaitu angkatan 2008 teknik telekomunikasi pertanyaannya adalah jika ada mahasiswa atau alumni tell you ada yang memiliki ide bisnis apakah dapat berkolaborasi bersinergi dengan tell you atau Kak Iman atau dari Kak Sidik sendiri jika bisa kira-kira bagaimana caranya seperti itu Mas mungkin bisa di jawab dari Mas Sidik dulu deh boleh sekarang iya aku tuh lagi open equipment gitu ya pengen hiring orang banyak banget dari tell you karena tell you kan kayak talent house ya aku tuh udah beberapa kali juga sih kayak riset bareng mahasiswa gitu dosen mahasiswa butuh riset buat skripsi aku udah ada 10 judul kalau gak salah di jurnal tuh ada nama Inagri Peta Insan Inagri Peta Insan sebenernya bisa-bisa aja sih bahkan bagus gitu kalau kampus kolaborasi bareng entrepreneur entrepreneur butuh expert kali ya karena kita gak punya waktu untuk terlalu serius di satu sisi terus dosen dan misalnya mahasiswa untuk portfolio di satu sisi juga dosen dan entrepreneur kan bisa kolaborat saling ngasih feedback ya untuk bikin suatu inovatif approach apa gitu something like kalau menurut aku ya startup yang banyak berkembang tuh di kota-kota yang banyak kampus gitu kayak di San Francisco kan banyak kampus di sana gitu beda sama di beda sama Washington DC kan gak banyak kampus gitu di satu sisi kan Bandung ada TELCOM ada ITB terus ada UPI itu sayang banget kalau tidak melihat pola-pola seperti itu banyak inkubator juga banyak entrepreneur juga investor bertebaran ada BUMN telepon dan pos di sana itu kan ada pola-pola yang terhitung ya harusnya bisa kolaborasi sih jadi powerhouse nya dari digital industri sih caranya kayak gimana ya caranya dengan soft skill kita ya sekali-kali ngasih bingkisan ke dosen terus ketemu alumni ngajak kopi gitu sih banyaknya emang kita harus bisa mengolah rasa gitu masa kita suka cewe langsung kalau kita nikah ya enggak gitu harus kasih bunga terus kita juga jangan lupakan jasa dosen kita gitu lah olah rasa kita harus mencoba mengolah rasa ya mungkin langsung dilanjut sama Mas Iman silahkan ditambahkan Mas ya jujur ini pertanyaan yang akan menjadi sebuah solusi yang sudah saya sampaikan ke Bu Lia Bu Lia sebagai direktur kerjasama di TELU kalau nggak salah ini ini berkolaborasi dengan semua kampus bahkan dan saat ini sudah berkolaborasi dengan TELU Polinema ITS dalam mencoba meningkatkan jumlah start-up dari mahasiswa yang mana caranya adalah banyak TATA atau proyek akhir dari mahasiswa nanti diarahkan start-up itu programnya nah nama programnya RSI Go disitu nah kalau tanya caranya gimana silahkan kunjungi di rumah start-up.id itu bisa langsung berkolaborasi ide apapun karena kita ada nama IT support jadi misalkan dari mahasiswa TELU atau siapapun masyarakat yang tiba-tiba punya ide nggak punya tim nggak punya dana datang ke rumah start-up pak saya punya ide sampaikan bagaimana pemaparan dan sebagainya kalau butuh tim IT akan kita buatkan webnya kita buatkan aplikasi mobilnya kita buatkan namanya Android dan sebagainya artinya apa kami mudahkan Anda untuk membuat start-up asalkan start-up itu bener-bener menurut kami profitable kontinitas dan pastinya berkah itu yang konsep kami bangun jadi poinnya adalah silahkan saja saya dengan senang hati ini membuka teman-teman semua untuk berkolaborasi bahkan untuk teman-teman saat ini yang aktif sebagai mahasiswa seandainya saja seandainya saja berkenan mau menjadi salah satu tim di sini tentang perubat plus kucing yuk atau kobis dan sebagainya di sini silahkan saya terbuka masih ada beberapa CEO lokasi CEO yang memang kemudian programmer juga terbuka di sini silahkan saja join dengan saya enggak ada masalah jika Anda programmer yang memang memiliki potensi atau protokol yang kuat datang ke saya saya kasih pekerjaan atau saya jadikan bagian dari co-founder di startup yang saya bangun itu yang saya sarankan dan memang saya enggak bertukungan siapapun setelah dari alumni sharing ini mau datang ke saya lewat panintia silahkan poinnya adalah saya sangat terbuka sekali untuk mendukung ide-ide inovatif dari teman-teman semua mungkin itu jawaban dari saya dan semoga menjawab wow itu dia jawaban dari Mas Sidik sama Mas Iman ya tadi menyatakan bahwa sangat terbuka untuk adanya kolaborasi ke depan ya mas ya mungkin mudah-mudahan setelah alumni sharing ini banyak menimbulkan sebuah kolaborasi kolaborasi baru terkhusus dengan di bidang startup dan juga entrepreneur ke depannya ya mas ya dan melahirkan ide-ide yang ide besar yang ke depannya berguna untuk masyarakat dan juga untuk kehidupan kita wah terima kasih banget nih untuk teman-teman semua untuk Mas Iman dan juga Mas Sidik sudah bersedia untuk sharing bersama kita di sini tapi mohon maaf juga untuk teman-teman yang mungkin belum terjawab pertanyaannya karena adanya keterbatasan waktu mungkin nanti akan langsung dijawab melalui personal mungkin bisa langsung ke Mas Iman atau Mas Sidiknya langsung atau bisa melalui panitia juga terkait tadi seperti ada yang minta soal materi juga ya mas ya mungkin untuk akhir sebelum kita menutup mungkin ada pesan-pesan dari Mas Iman dan juga Mas Sidik sebagai seorang entrepreneur terutama di era digital seperti sekarang memberikan kiat-kiatnya lah untuk teman-teman semua baik alumni sesama juga dan juga mahasiswa baru yang ingin memulai startup silahkan Mas dari Mas Iman terlebih dahulu boleh kalau dari saya hampir sama yang saya slide tadi bangunlah startupmu dan ciptakan lapangan pekerjaan untuk orang lain kalau tidak maka orang lain yang akan membangun startup dan kamu akan berharap ada lapangan kerja untuk itu adalah yang bisa saya sampaikan dan sebaik-baiknya orang sekali lagi adalah yang memiliki banyak manfaat untuk orang lain jadi manfaatkan posisikan kompetensi kita ke arah agar banyak orang merasakan kebermanfaatan dari kehadiran kita di dunia ini mungkin itu dari saya terima kasih oke kalau dari saya ini sih ya ketika kita melakukan sesuatu coba perbaiki niat nah niat itu akan sangat penting kenapa misalnya ya kalian suka nyedar gak sih ketika ada orang udah PHK umur 40 tapi tetep aja dia bisa berusaha tetep aja dia ngasih nafkah dan tetep aja menemukan solusi buat keluarganya itu kan karena niat ya kalau kata di lagu Padimah dan ternyata cinta nah ini tuh temukan niat kalian temukan cinta kalian temukan juga motivasi kalian ya bahagiakan bahagiakan lah ya bahagiakan lah sekiling kalian tentukan niat yang baik terus juga jangan lupa juga sebarkan rasa kasih sayang dan cinta kepada semua orang soal masalah inovasi itu bakal tereksponensial bakal bertumbuh karena ada niat dan rasa kasih sayang baik itu dia pesan untuk kita semua bukan hanya untuk pribadi masing-masing tapi untuk kita semua dimana ingin memulai startup dan juga membangunkan jiwa entrepreneur sekali lagi terima kasih kepada Mas Iman dan juga kepada Mas Siddiq telah bersedia untuk sharing bersama kita di siang hari ini dengan ini maka kita tutup sesi sharing sessionnya bersama Mas Iman dan juga Mas Siddiq mudah-mudahan dari hasil sharing session ini dapat memberikan insight yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua dan ingat pesan-pesan dari Mas Iman dan juga Mas Siddiq jangan pernah ragu tegukan Iman dan juga mulailah membuat startup dengan ini saya Fani Angga selaku moderator di siang hari ini juga mohon maaf atas jika ada salah kata dan dengan ini saya juga undur diri untuk agenda berikutnya akan dilanjutkan atau dipandu kembali dengan MC dari Panitia untuk Mbak Diba mungkin silahkan terima kasih dan selamat siang terima kasih untuk Mas Iman dan Mas Siddiq untuk sharing pengalamannya dan semoga teman-teman akan teteh alumni mendapatkan banyak insight dari sharing hari ini terima kasih juga kepada moderator kita saya Mas Fani yang telah membantu acara dengan sangat baik baik selanjutnya ke akan ada informasi terkait studi lanjut S2 Telkom University oleh Bu Siti Nurhayati kepada Bu Siti kami persilahkan baik terima kasih Mbak Diba mohon maaf suara saya sudah dikenal sudah terdengar baik baik saya coba screen share ya sudah sudah kelihatan sudah kelihatan sudah kelihatan belum ada Bu oke sudah belum ya belum muncul baik saya perkenalkan dulu selamat sore terima kasih kepada Bapak Ate kepada Kang Ahmad kepada teman-teman dari CIA sudah memberikan kesempatan pada saya Siti Nurhayati saya dari admisi dan marketing Telkom University baik sudah kelihatan ya ya sudah baik baik terima kasih selamat sore kami dari admisi Telkom University mau promosi untuk program pasca sarjana yang ada di Telkom University baik berikutnya apa sih kenapa kamu atau kalian atau Akang dan Teteh wajib melanjutkan program S2 karena di sini ada beberapa tuntutan ya untuk bisa melanjutkan S2 untuk memperbaiki investasi juga bisa untuk memperbaiki kompetensi untuk memperbaiki nambah gelar juga bisa keterampilan atau pengetahuan baik untuk selanjutnya nah di sini ada kan sesuai dengan hasil survei bahwa untuk pendidikan S2 di sini gajinya lebih besar ya daripada S1 makanya kami coba untuk Telkom University membuka peluang atau kesempatan buat teman-teman alumni nah di sini ada program S2 yang ada di Telkom University ada delapan ya di sini ada manajemen ada manajemen PJJ ada desain ada teknik elektro informatika ini yang terbaru ada forensik digital dan keamanan cyber terus berikutnya ada teknik industri dan yang paling baru lagi ada S2 sistem informasi baik berikutnya untuk nah ini untuk teman-teman yang alumni ya baik di sini bisa untuk yang masih semester 6 atau mungkin semester depan itu bisa mendaftar di sini namanya fast track nah di sini fast track itu S1 dan S2 waktunya 5 tahun lebih cepat ya nah untuk yang teman-teman yang sudah lulus maksimal 2 tahun sebelum 2 tahun di sini ada nanti direct track dan ada juga kelas reguler baik selanjutnya untuk kelas perkuliahan kelas perkuliahan itu ada yang reguler ada yang blended ada yang eksekutif ada yang PJJ kalau yang PJJ itu full 100% online nah berikutnya yang untuk biasiswa alumni nah ini kesempatan baik juga untuk akang dan teteh ya di sini ada biasiswa untuk alumni dengan persyaratan tertentu pasti ya di sini ada IPK nya untuk non teknik adalah 3,50 untuk teknik 3,25 dan selanjutnya di sini ada nanti potongan biaya 50% untuk BPP nya dan selanjutnya untuk semester 1 dan semester 2 dan sampai dengan keempat disesuaikan dengan nanti IPS semester selanjutnya gitu nah apa sih syarat pendaftaran ya di sini ada timeline nah di sini timeline untuk pas kasar jana yang periode yang akan dibuka kelas di 20 September nah di sini kami buka pendaftaran tanggal 18 Januari sampai dengan 6 Agustus jadi masih ada kesempatan ya buat teman-teman yang mau daftar nih masih ada kesempatan ada hampir 2 minggu lagi ya nah di sini ada anti test interview ada TPK untuk yang khusus yang pro di teknik berikutnya untuk pengumuman kelulusan kami laksanakan di tanggal 26 Agustus dan kuliah pertama nanti dimulai di 20 September berikutnya ada apa sih persyaratannya ya baik untuk persyaratan umumnya di sini ijazah S1 ada transcript nilai S1 nanti ada sertifikat TPK TPA itu ya TPK atau TPA dari Bapenas untuk skornya minima 450 ribu eh 450 maaf berikutnya ada sertifikat Tufel atau yang ada di tell you FPRT ya FPRT nya 450 nanti ada rekomendasi juga rekomendasi bisa dari perusahaan atau enggak dari dosen wali atau enggak dosen pembimbing waktu di S1 berikutnya adalah berikutnya adalah berikutnya adalah berikutnya adalah berikutnya adalah berikutnya adalah bentar nah ini ada pendaftaran nah di sini ada periode pendaftaran jadi nanti teman-teman bisa buka website kami ada di smb.telecomuniversity.ac.id nah teman-teman bisa buka apa sih informasi yang ada di situ nanti bisa buka akunnya langsung bikin biodata lengkap ada fotokopi ijazah dan segala macam nanti bisa di upload di situ setelah itu ada cek transaksi nah di sini ada pembelian PIN sebesar 400 ribu setelah itu ada aktifasi PIN nanti kita bantu untuk aktifasinya dan berikutnya cetak satu perserta baik mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan dari program partika sarjana yang ada di telekomuniversity untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi kami ada di website kami ada ada di twitter kami ada atau enggak di telepon hotline kami di sini baik mungkin itu saja informasi yang bisa kami sampaikan apalagi apabila ada pertanyaan atau mungkin ini bisa disampaikan lewat email kami bisa atau mungkin bisa lewat hotline kami demikian informasi yang kami sampaikan atas perhatiannya mohon maaf yang sebersatunya semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman alumni ya yang ada di zoom ini akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih ibu Siti baik selanjutnya kami informasikan untuk tiga orang penanya terpilih atas nama Hegi Agipta yang kedua Arya Tresna dan yang ketiga ada Novi Utami dapat menghubungi Mbak Erna informasi akan ada pada kolom chat informasi juga kepada rekan-rekan alumni atau mahasiswa yang ingin mendapatkan e-sertifikat dapat mengisi feedback pada link yang tertera di layar e-sertifikat akan dikirim via email juga dapat didownload di bit.ly slash sertifikat cdc dan proses waktu H plus 2 minggu dari pelaksanaan kegiatan dan tentunya kami ingatkan juga kepada Akang Teteh untuk dapat ikut serta berkontribusi dalam Endowment Peduli Bapak Ibu Akang Teteh dapat berpartisipasi dengan memberikan donasi berupa uang tunai tabung oksigen obat-obatan dan lain sebagainya kegiatan Endowment Peduli ini akan dilaksanakan sampai dengan tanggal 31 Juli 2021 baik itu saja sampailah kita di penghujung acara terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada kekurangan dalam berlangsungnya acara insya Allah acara sharing session ini dan gathering online ini akan terus kami selenggarakan di lain waktu serta bekerja sama dengan alumni Telkom University lainnya tidak lupa kami ingatkan untuk selalu jaga kesehatan taati protokol kesehatan dengan memakai masker menjaga jarak dan selalu mencuci tangan demikian saya akhiri acara hari ini saya Fadi Wimaharani mohon pamit wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih wabarakatuh 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 terima kasih mbak Dina terima kasih semuanya terima kasih banyak ya insya Allah kita bisa kolaborasikan Mas dan Mas Iman Mas Siddiq dengan BTP ya insya Allah ya insya Allah terima kasih banyak terima kasih terima kasih